Ah! Lebih dari selusin jeritan yang tumpang tindi terdengar. Dengan pedang iblis di tangan, Mu Feng langsung membunuh lebih dari selusin ahli Sekte Sura. Kabut berdarah melayang saat aura pembunuh memenuhi udara. Namun, mata Mu Feng tidak goyah sedikitpun. Mengangkat pedangnya, dia menyerbu ke medan perang di depannya dan memulai pembantaian tanpa ampun terhadap murid-murid Sekte Sura dan Sekte Hujan Ilusi. Ledakan. Pancaran aura pedang biru yang sangat kuat menari. Setiap serangan yang dilancarkan Mu Feng seperti cahaya kematian mematikan yang datang dari malaikat maut. Kemanapun cahaya pedang pergi, musuh akan hancur berkeping-keping. Anggota badan yang terputus akan terbang di udara dan berceceran di mana-mana. Adegan itu sangat berdarah dan kejam. Sungguh tak tertahankan untuk menontonnya. Dalam pertempuran yang kacau balau, area dengan radius lebih dari 50 km direduksi menjadi medan perang. Pertarungan kedua belah pihak seperti pertarungan sengit antara naga dan harimau. Pertempuran sengit dalam berbagai skala meluas ke setiap sudut ngarai Cloud Luo, menyebar ke segala arah. Darah merah mewarnai sebagian besar tanah menjadi merah. Mayat berserakan di mana-mana. Berdengung. Mu Feng mengangkat tinggi pedang iblis Buddha dengan kedua tangannya. Esensi sejati yang sangat gelisah berkumpul di bilahnya seperti nyala api biru yang berdenyut kencang. Energi spiritual di sekitarnya menjadi gelisah secara tidak normal ketika ruang mulai bergetar secara ritmis. Pedang iblis yang mengejutkan. Sambil mengaum, Mu Feng menebas dengan pedangnya. Dalam sekejap, pilar pedang biru yang membentang seribu meter melintasi langit menebas murid-murid sekte surah dan sekte hujan ilusi yang menyerangnya dengan kekuatan membelah gunung. Ledakan. Dunia seakan kehilangan warnanya dengan satu serangan itu. Sinar pedang yang menyerupai pilar dewa sebanding dengan cahaya suci yang menembus gelombang besar. Cahaya biru yang tak terbatas beriak tinggi ke udara seperti gelombang pasang. Kekuatan mengerikan datang runtuh, langsung membelah ratusan musuh. Darah dimuntahkan dan daging beterbangan kemana-mana. Tanah di depan mereka langsung terbelah menjadi jurang besar. Unggungan gunung di tengah terbelah menjadi dua dan terbelah dari tengah. Puing-puing dan debu beterbangan kemana-mana. Makhluk jahat, jangan berani-beraninya kurang ajar. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakan telinga datang dari belakang. Gelombang hitam melonjak, dan aura kental, berdarah, dan ganas melonjak ke arah Mufeng. Bang! Cahaya biru terang dan niat membunuh merah bertabrakan, menyebabkan gelombang udara kacau dan bola cahaya meledak. Mufeng mundur beberapa langkah dan memandang orang yang datang. Cahaya dingin muncul di matanya. Kegagalan penyempurnaan, kamu anjing tua. Kamu akhirnya merangkak keluar dari kandang anjingmu itu. Pendatang baru itu tidak lain adalah pemimpin sekte Asura, Lian Chuo. Dia adalah salah satu tokoh utama yang telah merusak paviliun pedang surgawi. Wajah Lian Zhao tampak garang saat dia menatap tajam ke arah lawan bicaranya. Bajingan kecil, aku ceroboh saat itu dan gagal membunuhmu. Aku tidak menyangka hal itu akan menyebabkan bencana hari ini. Kamu benar-benar jauh lebih kejam daripada ayahmu yang tidak berguna. Hah! Mufeng tertawa dingin. Tidak peduli betapa tidak bergunanya ayahku yang tidak berguna, dia masih menyuruhmu tiga anjing tua untuk keluar dari paviliun pedang surgawi. Berdengung. Setelah itu, dua sosok dengan aura kuat terbang dari dua arah lainnya. Salah satunya adalah pemimpin sekte dari sekte hujan ilusi, Helian Song. Yang lainnya adalah pemimpin sekte roh dunia lain, Sue Feigong. Ketiganya adalah pakar terbaik di benua seratus kerajaan. Mereka mengepung Mufeng dari tiga arah. Saat musuh bertemu, mata mereka berkobar karena kebencian. Beberapa hari yang lalu, sekte roh dunia lain dibantai oleh Mufeng. Sekarang, saat Sue Feigong melihat Mufeng, dia tidak bisa lagi menekan niat membunuh di dalam hatinya. Bajingan, kamu masih berani datang ke sini hari ini. Bocah bodoh, kamu terlalu sombong. Pemimpin sekte dari sekte hujan ilusi, Helian Song, juga memasang ekspresi dingin. Aura ketiga ahli itu luar biasa. Dengan pedang iblis di tangan, wajah dingin Mufeng tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Tiga anjing tua, ini waktunya melunasi hutangmu pada pavilion pedang surgawi hari ini. Huff, sesuai keinginanmu. Sue Feigong tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya. Dia mengangkat telapak tangan yang agung dan menyerang lawannya. Kilatan dingin muncul di mata Mufeng. Dengan lambayan pedang iblisnya, aura pedang yang kuat menyapu Sue Feigong seperti naga liar yang muncul dari laut. Bang! Tabrakan hebat menyebabkan ruangan bergetar. Gelombang kejut menyapu keduanya, menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, Helian Zhong dan Lian Xiao juga melancarkan serangan sengit ke arah Mufeng dari kiri dan kanan. Benturan intens dari esensi intisari terus berkembang antara langit dan bumi. Langit dipenuhi pola cahaya seperti hujan kembang api, menyebabkan ruangan bergetar dan beriak tanpa henti. Dua tahun lalu, pavilion pedang surgawi berada dalam kekacauan. Mufeng membangunkan tubuh pedang iblis Suan dan mengaktifkan batas garis keturunannya. Keturunan pedang iblis dapat dianggap sebagai fisik terkemuka di antara badan Suan. Jika batas garis keturunannya diaktifkan hingga ekstrim, maka ia bisa bersaing dengan tubuh suci. Banyak hal telah terjadi dan berubah dalam dua tahun terakhir. Sekarang, budidaya Mufeng telah mencapai alam mendalam bumi tingkat keempat. Dengan pedang iblis Buddha, dia bisa mengalahkan pemimpin sekter roh dunia lain, Sue Feigong, yang berada di alam mendalam bumi tingkat kelima. Namun, Mufeng tidak hanya menghadapi satu ahli alam mendalam bumi tingkat kelima. Ada tiga orang. Di bawah pengepungan ketiganya, jelas bahwa Mufeng memiliki lebih sedikit serangan dan lebih banyak pertahanan. Dia dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Huff, beraninya kamu datang ke sekte Suraku dan berperilaku kejam dengan kemampuan kecil ini. Bunuh dia. Berdengung. Setelah mengatakan itu, darah dan kilian siau melonjak. Kabut tebal berwarna darah muncul di antara lengannya. Lalu, dia mendorong telapak tangannya ke arah Mufeng. Rumbel, jalur berwarna darah yang sangat kuat mengalir ke bawah seperti bima sakti, menggulung kekuatan yang menakutkan. Ruangan itu bergetar. Kekuatan besar itu seperti ribuan kuda yang berlari ke arah mereka. Seribu serangan kritis bersih. Pada saat yang sama, Helian Zhong dan Sue Feigong melepaskan aura kuat mereka pada saat yang bersamaan. Seni ilusi, kesengsaraan petir memperbaiki langit. Dentang. Guntur bergemuruh, dan langit menjadi gelap dalam sekejap. Awan gelap tebal menyatu, menutupi langit dan menekan orang-orang di bawah. Petir yang bersilangan itu seperti ribuan ular perak, menyelimuti langit di atas kepala Mufeng. Tinjun Nebula Badai. Pemimpin sekter roh dunia lain, Sue Feigong, juga mengeluarkan aura yang kuat. Dia meninju, dan Yuan sejati yang seperti tsunami terbentuk menjadi tornado. Di dalam tornado, sepertinya ada binatang buas dan menakutkan yang mengaum. Cahaya abu-abu yang tak berujung melonjak, dan kekuatan yang kuat sepertinya mengoyak ruang itu. Serangan yang sangat kuat dari tiga ahli di alam mendalam bumi tingkat kelima menghapuskan langit dan menutupi bumi. Seperti tiga aliran deras, semuanya melonjak menuju Mufeng yang berada di area tengah. Dalam sekejap, seluruh dunia berada dalam kondisi distorsi yang hebat. Gelombang angin yang dahsyat dan dahsyat saling terkait satu sama lain. Kekuatan-kekuatan ini cukup untuk menghancurkan siapapun yang terperangkap di dalamnya. Tekanan yang tak terbendung melonjak menuju Huang Xiaolong seperti badai yang mengamuk. Tepat ketika semua orang mengira Mufeng akan kehilangan nyawanya, kilatan dingin seperti pedang tajam muncul di matanya. Kemurkaan langit, kemunculan iblis ganas, kemunculan pagoda pedang, tebasan pagoda. Seni setan pagoda hebat. Ledakan. Detik berikutnya, beberapa pilar cahaya biru tua saling terkait dan melesat ke langit. Mufeng mengangkat pedang iblis di tangannya tinggi-tinggi, dan cahaya biru menyelaukan meledak. Pagoda pedang, tebasan pagoda. Suara gemuruh menyapu, dan pilar cahaya biru tua yang terjalin satu sama lain dengan cepat bergabung, membentuk pagoda kuno yang tingginya lebih dari seribu meter. Aura kehancuran yang luas dan melonjak menyebar antara langit dan bumi. Cahaya biru tak berujung muncul dan berkembang. Ledakan. Bang. Dalam sekejap, jalan besar berwarna darah yang menakutkan, ribuan kesengsaraan petir, dan kekuatan tinju yang kuat yang menyerupai badai nebula. Tiga kekuatan yang sangat merusak menyerang ruang tempat Mufeng berada. Kekuatan dahsyat itu seperti deru angin, kiru pikup binatang buas, dan pola cahaya yang dilepaskan naik turun bergelombang di langit. Sembilan langit akan ditembus oleh gelombang udara yang melonjak. Gelombang kejut yang kuat melonjak ke sekeliling, menyebabkan banyak orang dari sekte yang bertempur di dekatnya muntah darah dan terbang mundur. Saat pola cahaya tersebar, gelombang kejut menyebar, dan pagoda kuno setinggi seribu meter sekali lagi muncul di antara langit dan bumi. Ini adalah gerakan yang pernah digunakan oleh Musi Yongcai, penguasa pavilion pedang surgawi. Sekarang, hal itu muncul sekali lagi. Pada saat ini, Mufeng sebenarnya sedang berdiri di puncak pagoda kuno, memegang pedang iblis pagoda di tangannya, menatap Lian Xiao, Helian Zhong, dan istana salju terbang. Tatapannya seperti obor, dan auranya sangat menakjubkan. Apa? Dia tidak terluka sama sekali. Ekspresi Lian Xiao dan dua lainnya berubah. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Semakin kuat batas garis keturunan tubuh pedang iblis Suan, semakin besar kekuatan seni iblis pagoda besar. Mungkinkah kemurnian batas garis keturunan Mufeng bahkan lebih tinggi daripada batas garis keturunan Musi Yongcai? Terkejut. Kejutan mutlak. Namun sebagai imbalan atas keterkejutan mereka, mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak bisa dimaafkan. Bunuh dia dulu, teriak Lian Xiao dengan tegas. Swash swash swash. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok dengan aura kuat, yang telah mencapai alam mendalam bumi, terbang keluar dari medan perang kacau di bawah. Salah satunya adalah penatua penegakan Sekte Shuro, Yusa. Sekte Shuro, Sekte Hujan Ilusi, Sekte Roh Dunia lain. Semua ahli realem dunia yang mendalam terbang mengelilingi Mufeng, mengelilinginya di tengah. Jelas sekali bahwa Lian Xiao berencana mengumpulkan kekuatan semua ahli alam dunia yang mendalam dan langsung membunuh Mufeng. Dia tidak berniat memberikan lawannya kesempatan untuk mundur. Dengeng dengungan. Hampir sepuluh ahli realem dunia mendalam melepaskan aura yang menakutkan dan kuat pada saat yang bersamaan. Langit berubah warna dan angin menderu kencang. Dengan Mufeng sebagai pusatnya, seluruh ruang jatuh ke dalam ritme yang sangat tidak nyaman. Semua orang dari pavilion pedang surgawi terkejut. Tidak peduli seberapa kuat Mufeng, mustahil baginya untuk menahan serangan dari begitu banyak ahli realem dunia yang mendalam. He he, penatua penegakan sekte surah, Yusa, tertawa sinis. Kau seharusnya bangga mati di bawah serangan gabungan dari begitu banyak dari kami. Setelah kami membantai pavilion pedang surgawi milikmu, langkah selanjutnya adalah aliansi umum yang sombong itu. Suara mendesing. Tepat pada saat kritis ini, awan gelap yang mengerikan melonjak turun dari langit di atas sembilan surga. Bersamaan dengan tekanan seperti gunung, seberkas cahaya perak tiba-tiba ditembakkan secara diagonal. Itu seperti aurora yang datang dari galaksi, dan menghantam Yusa dengan kekuatan yang dapat menghancurkan gunung dan sungai. Yang terjadi selanjutnya adalah suara, bang, yang memekakkan telinga. Pilar cahaya itu mendarat dengan kuat dilembah di bawah, bersama dengan tubuh Yusa. Dalam sekejap, gelombang cahaya perak yang mengerikan melonjak ke langit seperti tsunami. Tanah itu tenggelam jauh ke dalam tanah, membentuk kawah besar. Tanah retak inci demi inci, dan puing-puing beterbangan ke langit seperti segerombolan belalang. 742 Bang! Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Rasanya seperti petir. Kekuatan mengerikan turun dari langit, menghempaskan tubuh Yusa dengan keras ke ngarai di bawah. Gelombang kejut yang sangat kuat sebanding dengan meteor yang jatuh, disertai semburan cahaya perak yang tak ada habisnya. Tanahnya ambruk dalam-dalam, membentuk kawah besar. Tanah retak inci demi inci, dan lapisan batu tebal terhempas. Langit dipenuhi kerikil, terbang hampir 100 meter ke langit. Aura agung langsung membuat murid sekte di sekitarnya terbang. Ekspresi setiap orang yang hadir berubah drastis. Saat debu beterbangan ke udara, sosok muda ganas lainnya muncul di lubang yang telah menjadi reruntuhan. Yusa yang sebelumnya agresif kini tergeletak di tanah. Lutut kanan sosok muda itu langsung menempel di tulang punggung Yusa. Tubuh yang terakhir ini sangat bengkok, dan organ-organ internal serta tulang-tulangnya semuanya hancur. Matanya terbuka lebar, seolah-olah dia telah mati dengan kesedihan. Penatua penegakan sekte Suray Yusa langsung terbunuh di tempat. Saat itu juga, semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Huh, senyuman acu-ta'acu muncul dari sudut mulut pemuda itu. Dia perlahan bangkit dan dengan santai membersihkan debu di tubuhnya. Kamu masih ingin membantai liga umumku. Kamu terlalu banyak bicara. Suara mendesing. Aura dingin yang tak terlihat dan menggigit menyebar. Dia kemudian mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah muda yang tampan. Kontur wajahnya yang tajam tampak dingin dan tampan, seolah-olah diukir dengan pisau. Itu kamu. Ekspresi Lian Xiao, Istana Salju Terbang, Helian Zhong dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Setiap mata mereka menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu? Apakah kekuatan pihak lain sudah menjadi begitu kuat? Melihat wajah familiar itu, secercah cahaya muncul di mata Mufeng. Dia berkata dengan agak sembrono, kamu datang tepat pada waktunya. Bagaimana aku bisa mangkir saat kakakku sedang sibuk? Kata Chuhen sambil tersenyum tipis. Hanya kamu sendiri, maka kamu seharusnya tidak datang. Kata Mufeng dengan suara rendah. Tidak, aku di sini juga. Pada saat ini, suara nyaring dan jelas meledak di langit seberang. Ledakan. Gelombang cahaya keemasan yang menghancurkan bumi bagaikan air sungai surgawi yang tak berujung, melonjak. Kemudian, dalam kemegahan emas yang sangat deras, seekor tikus surgawi raksasa bergegas keluar. Gemuruh. Dengan momentum yang tak terbendung, hantu skairat langsung menyerang murid-murid sekte Asura, sekte hujan ilusi, dan sekte roh dunia lain. Dalam sekejap, sejumlah besar murid hancur berkeping-keping oleh serangan ganas itu, seolah-olah mereka telah dihancurkan oleh gunung. Pakar lain di alam bumi yang mendalam. Semua orang dari pavilion pedang surgawi dan sekte Asura menjadi pucat karena ketakutan. Di sisi lain, murid Mu Feng tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Selain kaget, rasa gembira yang mendalam muncul di wajahnya. Hahaha, saudaraku, aku, Hao Xi, ada di sini. Seorang pemuda dengan mata kecil berdiri dengan bangga di langit, memancarkan aura kuat yang mengguncang sekeliling. Melihat orang yang dikenalnya di depannya, Mu Feng benar-benar terkejut. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kata saudara, sudah cukup untuk menghiburnya. Membunuh. Mengaum. Kemudian, pasukan monster iblis yang perkasa melintasi pegunungan dan menyerbu ke arah mereka. Bala bantuan dari Liga Umum tiba segera setelahnya. Kepala Sekolah Jiang, pemimpin persekutuan Kiaoyong, Su Yurong, Chi Wan Li, Dongguo Hong, dan yang lainnya. Banyak ahli dari aliansi Frost memimpin pasukan binatang surgawi untuk mempelopori serangan terhadap musuh-musuh Sekte Asura, Sekte Hujan Ilusi, dan dunia lain Sekte Roh. Liga Umum ada di sini. Apa? Orang-orang bodoh ini, Lian Xiao mengutuk dengan ekspresi muram. berbicara gemuruh. Di sisi lain langit, tiba-tiba terdengar suara guntur. Angin bertiup, dan awan melonjak. Momentum yang melonjak itu seperti pasukan yang berlari kencang. Sosok dengan aura luar biasa melangkah di udara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka terjun ke dalam pertempuran kacau untuk membantu pavilion pedang surgawi. Sekte Seribu Bangau ada di sini. Ledakan. Bang. Pertempuran kacau yang berkali-kali lebih intens dari sebelumnya tiba-tiba meletus di langit di atas ngarai Cloud Luo. Bumi berguncang, gunung-gunung berguncang, dan langit kacau balau. Cahaya pedang saling bersilangan, cahaya tombak ditembakkan. Segala macam teknik pertarungan yang indah bertabrakan seperti pelangi, menyebabkan gelombang energi melonjak. Momentum aliansi tiga sekte-sekte Asura segera diredam. Dengan tambahan sekte Seribu Bangau dan Liga Umum, situasi di pihak pavilion pedang surgawi berubah tajam, dan semangat mereka meningkat pesat. Bajingan. Lian Xiao sangat marah, dan dia segera menunjuk ke arah Mu Feng yang berdiri di puncak pagoda pedang dan berteriak, cepat. Bunuh bajingan kecil ini dulu. Tapi begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan ditembakkan secara diagonal seperti laser, menggulung aura pembunuh yang kuat dan menyerbu. Bang. Gelombang agung esensi sejati meledak di antara langit dan bumi. Puluhan ribu pola emas muncul, tetapi Lian Xiao terpaksa mundur karena dampak ini. Kemudian, dia menenangkan diri dan meraum dengan kebencian yang luar biasa, Qi Zhang. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sebuah suara sembrono menyerang wajah Lian Xiao. Master Sekte Seribu Bangao, Qi Zhang, berdiri di udara sementara seluruh tubuhnya diselimuti oleh esensi sejati yang kuat. Mata vertikal berkedip dengan cahaya emas terang yang menyilaukan di tengah alisnya, dan dia memancarkan aura murni yang mengesankan yang bermartabat seperti dewa. Apakah kamu benar-benar berniat ikut campur dalam urusan Sekte Asuraku? Niat membunuh Lian Xiao melonjak sementara cahaya terang muncul dari matanya, dan dia hanya berharap untuk mencabik-cabik Qi Zhang. Hah! Qi Zhang tertawa dingin, lalu dia menjentikan lengan bajunya dan berkata, Lian Xiao, inilah waktunya mengakhiri permusuhan antara Sekte Asura dan Sekte Seribu Bangao milikku. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Lian Mang sangat marah, pembuluh darah didahi dan lehernya menonjol. Dia berteriak pada Flying Snow Palace, Helian Zhong, dan ahli alam mendalam bumi lainnya, bunuh bajingan kecil ini yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Desir. Begitu dia selesai berbicara, Lian Xiao menyeret seberkas cahaya merah darah di belakangnya saat dia menyerang ke arah Qi Zhang. Tubuh mendalam blut sado. Bang! Suara mendesing. Seuntai energi darah merah-merah langsung melonjak keluar dari dalam tubuh Lian Xiao, dan aura amat buruk yang dia pancarkan lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, rambut Lian Xiao berkibar tertiup angin sementara urat di tubuhnya menonjol, tulang dan tubuhnya menjadi sedikit lebih besar, dan bahkan kuku yang tajam pun tumbuh dari tangannya. Qi Zhang, aku akan memastikan Sekte Seribu Banga Umu tidak pergi hari ini. Merasa. Seiring dengan suara udara yang terkoyak, sebilah tulang yang sempit, panjang, dan tajam telah tumbuh dari tengah telapak tangan Lian Xiao. Kedua bilah tulang ini luar biasa tajam dan ganas, dan Chen Xi yakin kulitnya pasti akan terbelah saat bersentuhan dengannya. Hah! Qi Zhang tidak takut sedikitpun, dan dia menghadapi serangan Lian Xiao dengan tangan kosong. Jika, jika, saat dia bergerak, lengan Qi Zhang benar-benar diliputi untayan bahan bubuk berwarna perak, dan dalam sekejap, tangannya menjadi keras dan kaku seperti batu. Bang! Serangan mereka bertabrakan secara langsung. True Essence melonjak sementara gelombang energi melesat ke langit. Kedua belah pihak menolak untuk menyerah satu sama lain, dan tidak ada yang lebih lemah dari yang lain. Niat Lian Xiao sangat sederhana. Dia akan menahan Qi Zhang sementara orang-orang lainnya mengepum dan menyerang Mu Feng. Namun, pada saat inilah seberkas cahaya perak menyilaukan melintas melalui kehampaan, dan aura dingin yang menusuk langsung menyerang Master Sekte-Sekte Hujan Ilusi, Helian Zhong. Huff! Kamu mendekati kematian. Mata Helian Zhong menjadi dingin saat dia membentuk telapak tangan dengan satu tangan, dan dia menyerang hantu yang datang. Detik berikutnya, kaki berat yang diselimuti kekuatan petir gelap menyapu Helian Zhong secara horizontal. Bang! Ledakan tumpul bergema di langit, dan ruang angkasa bergetar hebat. Petir gelap yang kacau menyambar kemana-mana. Kaki dan telapak tangan bertabrakan secara langsung, dan dampak yang sangat dahsyat sebanding dengan dampak gunung. Tubuh Helian Zhong bergetar, dan dia langsung terlempar kembali. Kelopak mata Mufeng bergerak-gerak, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan, sepertinya bahkan setelah mengaktifkan garis keturunan pedang iblis, masih sulit bagiku untuk melampauimu. Chu Hen! Bajingan kecil, mati! Pada saat ini, Master Sekte-Sekte Roh Dunia Lain, Sue Feigong, telah tiba di depan Mufeng. Kekuatan kuat telapak tangannya sebanding dengan banjir yang menerobos bendungan, dan dengan momentum petir, itu meledak ke arah Mufeng. Hah! Sudut mulut Mufeng melengkung dengan jijik. Dia mengangkat pedang setan pagoda, dan pedang itu memancarkan cahaya biru yang menyilaukan saat dia memblokir serangan pihak lain. Ledakan! Energi telapak tangan istana salju terbang dengan kuat menghantam pedang-pedang iblis Buddha. Cahaya biru yang mengelilingi tubuh Mufeng segera menjadi gelisah. Itu seperti nyala api yang tertiup angin kencang, mengalir sembarangan dan berfluktuasi. Kaki Mufeng segera diseret kembali dari puncak pagoda kuno. Mata Sue Feigong memerah, dan dia tidak sabar untuk melahap daging Mufeng dan meminum darahnya. Sekter roh dunia lain telah kehilangan hampir 10 ribu orang. Bahkan jika dia membunuh semua orang dari pavilion pedang surgawi hari ini, tidak akan ada sekter roh dunia lain yang tersisa di provinsi seratus kerajaan. Mudah untuk membayangkan betapa besarnya kebencian Sue Feigong terhadap Mufeng. Pada saat yang sama, ahli realam dunia mendalam lainnya juga menerkam ke arah Mufeng seperti Serigala dan Harimoganas, berniat membantu Sue Feigong membunuh Mufeng terlebih dahulu. Huff, jangan lupa aku masih di sini. Hao Zi mencibir dengan sembrono. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari keluar. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan seorang ahli realam dunia yang mendalam dan menghalangi jalannya. Mengaum. Segera setelah itu, auman binatang buas yang memekatkan telinga mengguncang seluruh ngarai Cloud Luo. Seekor binatang raksasa yang ditutupi baju besi batu, sisi keras, dan sepasang sayap di punggungnya datang bersiul di udara. Kekuatan raja binatang membuat semua orang yang hadir kewalahan. Binatang naga jahat si Yan membuka cakarnya yang besar dan menerkam ahli alam dunia yang mendalam dari Sekte Asura. Yang terakhir tertangkap basah dan terjatuh dari langit, menabrak puncak gunung. Ledakan. 743. Mengaum. Kekuatan ganas naga jahat si Yan yang bermutasi mengguncang langit dan mendominasi tanpa tandingan. Serangan ganasnya membunuh ahli realam dunia mendalam dari Sekte Asura Kekuatan yang mengerikan menyebabkan lebih dari separuh gunung itu runtuh. Pemandangan spektakuler seperti itu mengejutkan banyak orang. Merasa ngeri. Semua orang bergidik. Chu Hen baru meninggalkan provinsi itu selama lebih dari setahun, namun dia telah menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan sekembalinya. Rekan realam dunia yang mendalam, Beast Emperor. Kekuatan yang dia tunjukkan tidak lebih lemah dari Master Sekte dari Sekte Hujan Ilusi. Membunuh. Mengenakan biaya. Menginjak-injak Sekte Shuro. Paviliun Pedang Surgawi, Sekte Seribu Bangao, dan aliansi umum tidak terkalahkan. Demi mendukung Mu Feng, Chu Hen tidak menahan diri sama sekali, dan dia mengerahkan semua elit aliansi umum. Pasukan binatang iblis menyerang di depan dan menerobos formasi musuh. Para ahli dari Sekte Seribu Bangao mengikuti dari belakang dan memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan pembantaian besar-besaran. Sekte Seribu Bangao dan Sekte Shuro adalah musuh Bebu Yutan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Bilah tajam dan sedingin es tanpa ampun menusuk dada dan jantung musuh. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Mayat-mayat yang hancur tergeletak di tanah di ngarai Yunluo. Garis pertempuran terus memanjang dan memanjang. Seluruh ngarai dipenuhi dengan teriakan perang. Adegan kejam itu seperti neraka asura yang dirumorkan. Benar-benar kacau. Dan Zen, Fu Kin, dan yang lainnya berdiri di puncak gunung dan menyaksikan pertempuran sengit di depan mereka. Meskipun mereka datang dari gunung Kun Liu, mereka tetap terharu dengan pemandangan tersebut. Pergilah jika kamu mau. Dan Zen berkata pada Kin, Ki, Su, Hua di belakangnya. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antar sekte besar. Sebagai orang luar, gunung Kun Liu tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Namun, Kin, Ki, Hua, Hua, dan Kin ingin membantu Cu Hen. Terlihat jelas dari mata mereka yang gelisah bahwa mereka tidak ingin berdiam diri dan menonton. Apakah ketua balai tidak akan menyalahkan kita jika kita melakukan itu? Hua Sui bertanya. Dan Zen tersenyum acuh tak acuh. Salahkan apa? Bukankah Cu Hen adalah calon master sekte gunung Kun Liu? Bukankah urusan master sekte adalah urusan gunung Kun Liu kita? Mata keempat gadis itu berbinar. Jika kalian tidak mau bergerak, maka aku yang akan bergerak dulu. Begitu dia selesai berbicara, San Zen segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar. Pola cahaya keemasan yang mempesona dan cemerlang menyebar dari tubuhnya seperti tanaman merambat roh. Pada saat berikutnya, pola cahaya keemasan yang menyebar dengan dan Zen sebagai pusatnya dengan cepat mengeras. Mereka segera menjelma menjadi elang emas raksasa yang agung dan mendominasi. Pekikan. Teriakan elang yang nyaring dan jernih bergema di pegunungan dan sungai dan gelombang suara yang kuat mengguncang gendang telinga semua orang. Dengan, Pekikan, yang keras, elang emas raksasa yang telah diubah oleh San Zen menabrak ahli alam mendalam bumi dari sekte hujan ilusi dengan kekuatan tabrakan. Itu menghancurkan bumi dan kehampaan bergetar. Energi mengerikan seperti letusan gunung berapi langsung melonjak ke langit. Gelombang kejut yang dahsyat itu seperti gelombang besar yang menyebar tanpa henti, menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi kehilangan warna. Pakar alam mendalam bumi dari sekte hujan ilusi bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk berteriak sebelum dia hancur berkeping-keping karena hantaman yang kuat. Apa? Itu sebenarnya ahli realem bumi mendalam lainnya. Lian Xiao, Istana Salju Terbang, Helian Zhong, dan yang lainnya terkejut sekaligus marah. Mereka sangat terkejut. Di mana cuhen menemukan begitu banyak pembantu. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika situasinya terus berkembang seperti ini, bahkan jika Lian Xiao dan yang lainnya menang hari ini, vitalitas mereka akan sangat rusak dan akan sulit bagi mereka untuk pulih dalam waktu yang lama. Kakak senior Sanzen terlalu cepat. Sebelum Zidar, Zizou, dan yang lainnya sempat bereaksi, Sanzen sudah mengambil tindakan. Itu benar-benar membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Segera, keempat gadis itu terbang satu demi satu tanpa ragu-ragu dan melemparkan diri mereka ke dalam pertempuran yang kacau balau. Zidar, Zizou, dan Goh semuanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Sebagai seorang ahli medis, Hua Sui secara langsung mengaktifkan teknik rahasia medis terkuat Gunung Kunliu, teknik akumulasi roh asal suci. Ledakan. Dalam sekejap, pancaran cahaya suci yang menyilaukan muncul dari tubuh Hua Sui. Sinar cahaya putih dilepaskan dari tubuhnya, dan kemudian jatuh ke tubuh Sekte Seribu Bangau, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Luka pada korban luka langsung sembuh. Cahaya neon mengalir di sekitar tubuh mereka saat luka mereka sembuh dan keropeng terbentuk, dan sekali lagi mereka meletus dengan vitalitas yang kuat. Ini. Luka mereka sembuh begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Di tengah keterkejutan mereka, semua orang berbalik dan melihat Hua Sui, yang memancarkan Ki Abadi, dan mereka langsung sangat gembira. Itu Nona Hua Sui, seseorang dari aliansi jendral berteriak. Bukankah dia terlalu kuat? Itu adalah teknik penyembuhan. Membunuh. Dengan bantuan kuat Hua Sui, moral aliansi jendral, Sekte Seribu Bangau, dan pavilion pedang surgawi meroket. Mereka semua segera menjadi tidak takut, dan mereka menyerang barisan musuh untuk membantai mereka. Sementara itu, Sekte Sura, Sekte Hujan Ilusi, dan Sekte Roh Dunia lain berada dalam kepanikan total. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Mereka sudah benar-benar tertekan dalam hal moral, dan sekarang setelah bantuan yang begitu besar muncul, tidak mungkin mereka bisa bertarung. Meskipun akumulasi rohki suci Hua Sui sangat kuat, ada terlalu banyak orang di sini. Tidak butuh waktu lama hingga wajah cantik Hua Sui menjadi pucat, dan energi Reiki di istana otaknya dengan cepat menipis. Zisu kembali ke sisi Hua Sui dan memperingatkan, jangan mengurus semua orang. Kamu tidak akan bisa mengurus semua orang. Sembuhkan mereka yang terluka lebih parah. Saya mendapatkannya. Hua Sui mengangguk, lalu menarik sebagian Seinki-nya, terutama untuk menyembuhkan mereka yang terluka lebih parah. Berengsek Lian Xiao, yang bertarung melawan Master Qi Zhang dari Sekte Seribu Bangao, sangat marah saat melihat situasi saat ini. Situasi menguntungkan mereka sebelumnya telah hancur begitu saja. Dia meraung ke arah Lian Zhong dan Flying Snow Palace, mengapa kamu masih mengulur waktu? Cepat bunuh dua pencuri kecil ini. Dari sudut pandang penonton, Qi Zhang adalah yang terkuat di antara mereka. Dengan Lian Xiao menahan Qi Zhang, yang lain hanya perlu mempercepat dan menghabisi Chu Hen dan Mu Feng, dan mereka akan mampu membalikkan keadaan. Tanpa sepengetahuan mereka, dua lainnya mengeluh dalam hati. Kembali ke sekte roh dunia lain, istana salju terbang sudah pernah kalah dari Mu Feng sekali. Meski sudah belajar dari kesalahan masa lalu, masih sulit bagi mereka untuk membalikkan keadaan dalam waktu singkat. Adapun Lian Zhong, dia bahkan lebih sedih. Chu Hen, yang hanya berada di alam mendalam Orde Kedua Bumi, memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Selain itu, Lian Zhong, yang berspesialisasi dalam ilusi, jelas merupakan kelemahannya dalam pertarungan jarak dekat. Chu Hen telah sepenuhnya memahami kelemahan Lian Zhong. Dengan tubuh emasnya, dia bahkan tidak memberi waktu kepada Lian Zhong untuk menggunakan ilusinya. Selangkah demi selangkah, dia terus maju, mengalahkan Lian Zhong sampai dia tidak punya cara untuk membalas. Berdengung. Aura agung dan mengerikan muncul dari tubuh Chu Hen. Cahaya hitam yang kuat menutupi seluruh lengannya seperti api dunia bawah. Bang! Gelombang kejut yang besar meledak di udara. Kekuatan tinju Chu Hen seperti gunung saat bertabrakan dengan serangan tinju Helian Zhong. Lingkaran riak hitam menyebar di langit. Tubuh Helian Zhong bergetar. Darah di tubuhnya melonjak, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dampak mengerikan itu langsung membuatnya terbang. Master Sekte Para murid dari Sekte Hujan ilusi terkejut. Pada saat berikutnya, kekuatan pedang yang kuat menyembur keluar dari tubuh Chu Hen. Selusin cahaya pedang hitam kental muncul dari udara tipis di depan Chu Hen. Terlebih lagi, mereka meletus dengan aura yang sunyi. Mereka terbang keluar, dan memanfaatkan momentum tersebut untuk menebas ke arah Helian Zhong. Namun, menghadapi energi pedang dingin yang menusuk yang terbang di depannya, senyuman dingin muncul di wajah Helian Zhong. Heh! Aku sudah menunggu momen ini. Maafkan aku memberitahumu, kamu sudah selesai. Tah! Tiba-tiba, Helian Zhong mengatupkan sepuluh jarinya dan membentuk segel yang aneh. Aura yang tak terlihat dan kuat dengan cepat dilepaskan dari tubuhnya. Ilusi, sangkar kegelapan surgawi. Ilusi, sangkar kegelapan surgawi. Ledakan. Saat suara Helian Zhong turun, aura dingin dan tak terbatas tiba-tiba meluas ke dunia. Langit di atas Chu Hen segera tertutup awan gelap, menutupi langit dan menutupi matahari. Gelombang ritme spasial yang gelisah melonjak. Kegelapan seperti tirai malam dengan cepat turun, dengan cepat melahap setiap sinar cahaya di ruang tempat Chu Hen berada. Selusin sinar pedang yang terbang ke arah lawan juga runtuh antara langit dan bumi, berubah menjadi pecahan yang memenuhi langit dan menghilang ke dalam kegelapan. Hari yang cerah dan indah sedetik yang lalu langsung berubah menjadi malam. Ilusi terkuat dari sekte hujan ilusi, sangkar kegelapan surgawi. Dalam sekejap mata, Chu Hen menemukan dirinya berada di ruang gelap yang aneh. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat jauh. Dia hanya bisa melihat garis bayangan hitam, dan dia tidak bisa membedakan warnanya dengan jelas. Ruang yang terdistorsi itu seperti mimpi atau ilusi. Chu Hen tidak asing dengan gerakan ini. Kembali ke kodeks pedang pavilion pedang surgawi, murid inti sekte hujan ilusi, Huan Jue, Xiao Ruoman telah menggunakannya. Saat itu, lawannya adalah salah satu dari empat tuan muda yang hebat, Chu Iki. Saat itu, pertarungan antara Xiao Ruoman dan Chu Iki bisa dikatakan sangat memanjakan mata. Dan sekarang, kedua orang itu telah pergi ke sekte Taiking negara kemenangan timur bersama Wu Yuan, Xi Lan, Yan Han Liu, dan yang lainnya. Sejujurnya, hubungan antara Huan Jue, Xiao Ruoman, dan Chu Hen cukup halus. Mereka seperti teman, tapi bukan teman, dan musuh, tapi bukan musuh. Tentu saja, ini tidak mempengaruhi permusuhan antara Chu Hen dan sekte hujan ilusi. Heh, giliranku sekarang. Tawa dingin Helian Zhong datang dari segala arah. Tubuhnya juga menyatu ke dalam kegelapan tak berujung, benar-benar menghilang di depan Chu Hen. Sebagai master sekte dari sekte hujan ilusi, Helian Zhong memiliki banyak pengalaman bertempur. Dia sengaja menahan pukulan Chu Hen untuk meningkatkan jarak antara dia dan Chu Hen sehingga dia bisa menggunakan teknik ilusi yang paling dia kuasai. Kalau tidak, dengan kecepatan Chu Hen yang sangat cepat dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak akan punya waktu untuk menggunakan sangkar kegelapan surgawi ini. Dalam sekejap, segala jenis kekuatan penghancur melonjak menuju Chu Hen dari segala arah. Saudaraku, imbalanmu selama beberapa hari terakhir ini sungguh luar biasa. Hari ini, Anda telah menerima sepuluh ribu hadiah lagi. Terima kasih kepada saudara, Xing Chen, karena telah dipromosikan menjadi pemimpin peringkat penggemar buku ini. Saya akan terus bekerja keras. 744 Ilusi Sangkar kegelapan surgawi Ruang gelap tak berujung itu seperti mimpi, menunjukkan keadaan ilusi dan terdistorsi. Chu Hen langsung terjebak di area gelap yang aneh ini. Segala sesuatu di sekitarnya telah ditarik jauh, seolah-olah dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Giliranku selanjutnya, Helian Zhong, yang telah menyatu dengan kegelapan, tersenyum dingin dan bangga. Menurutnya, selama dia memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan ilusi, Chu Hen pasti akan mati. Gemuruh Segala jenis energi destruktif melonjak dari segala arah di sekitar Chu Hen. Lautan api yang membara di depannya mengalir deras ke arahnya, dan arus deras serta tsunami yang mengamuk di belakangnya pun menyerang. Di sebelah kanannya ada puluhan ribu pilar petir yang tak terhentikan, dan di sebelah kirinya ada hujan cahaya dan bila angin yang tak ada habisnya. Kekuatan kekerasan yang tidak normal dari empat simbol muncul ke segala arah di sekitar Chu Hen pada saat ini. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan sangkar kegelapan surgawi yang digunakan Siauru Oman selama pengumpulan kode pedang, kekuatan yang dikeluarkan Helian Song jauh lebih kuat. Empat gelombang energi yang mengamuk mengalir menuju Chu Hen yang berada di tengah dengan momentum yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan mengguncang langit. Berdengung. Mata Chu Hen menjadi dingin dan aura yang kuat dan ganas muncul dari tubuhnya. Cahaya hitam yang kuat menumpuk seperti gelombang yang mengamuk. Lalu, sosok Chu Hen bergerak melompat lebih tinggi ke langit. Tubuhnya dengan cepat berputar dan gelombang udara yang kuat antara langit dan bumi membentuk pusaran air yang kuat. Satu dewa pedang, bencana pedang segudang. Desir, desir, desir. Pada saat berikutnya, cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Chu Hen. Seperti 10 ribu pedang yang kembali ke asalnya, mereka memercik dan menebas ke segala arah. Ledakan. Bang. Hujan pedang yang sangat kuat dan dahsyat bertabrakan dengan kekuatan besar dari empat simbol. Suara keras terus-menerus bergema, begelombang di dalam sangkar gelap. Hujan api berterbangan, percikan air, kilat menyambar, dan bila angin pecah. Meskipun kekuatan ilusi di sini sangat kuat, semuanya diblokir oleh cahaya pedang Chu Hen yang berjarak 100 meter. Hujan pedang lebat yang memenuhi langit datang satu demi satu, dan tampaknya ada perisai pedang pelindung melingkar yang besar, ilusi, dan transparan di sekitar tubuh Chu Hen. Penghalang pedang pelindung bertindak seperti perisai pelindung, memblokir semua serangan eksternal. Hah! Teriakan dingin datang dari kegelapan. Ta, seperti dua telapak tangan yang saling bersilangan, suara segel tangan yang cepat menyebabkan gelombang udara yang samar beriak. Ledakan! Segera setelah itu, aura yang lebih agung meledak. Lautan api, arus deras, wilayah petir, dan hujan bila angin. Semuanya membubung ke langit, dan seluruh penjara kegelapan menjadi sangat kacau. Bersamaan dengan serangkaian raungan yang menggemparkan bumi, monster ganas dan menakutkan bergegas keluar dari empat area yang dipenuhi energi kekerasan. Gelombang panas yang menyengat menutupi langit dan menutupi bumi. Di depan mereka ada flaming winged tiger yang mengguncang gunung dan sungai. Dinginnya es menyebabkan air memercik ke segala arah, dan kemudian seekor wim seputih salju melonjak di udara. Di dalam wilayah petir yang diselimuti oleh petir yang saling bersilangan, seekor burung petir yang diselimuti oleh cahaya perak bersiul di udara. Terlebih lagi, di tengah hujan bila angin ada seekor kuda surgawi yang memiliki empat sayap di punggungnya, kuda gigi panjang lebih dari satu kilometer, dan aura ganas mereka sangat mengejutkan dan menakjubkan. Selain itu, aura binatang buas ini sangat mengejutkan, dan tidak mungkin membedakan apakah mereka nyata atau dibentuk oleh teknik ilusi. Para anggota dari berbagai kekuatan di luar alam ilusi terkejut ketika mereka merasakan aura mengesankan yang muncul dari empat raksasa di dalam penjara kegelapan. Kotoran, cepat bantu cuhen. Su Yurong adalah orang pertama yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan cemas. Para anggota sekte seribu bangau dan pavilion pedang skyling juga menunjukkan ekspresi serius. Alis Kizang menyatu erat, dan dia bermaksud untuk terbang menuju penjara kegelapan. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri seratus meter jauhnya, pilar cahaya berwarna merah darah membubung ke langit di depannya. Dengan momentum yang menembus udara, itu menghalangi jalan pihak lain. Heh, jangan lupa kalau aku lawanmu. Rambut Lianfu acak-acakan, dan wajahnya yang buas tampak seperti setan. Bagaimana dia bisa membiarkan Kizang membantu cuhen di saat seperti ini? Bilah tulang berwarna merah darah yang tumbuh dari telapak tangannya berkedip dengan aura yang mempesona dan berdarah saat mereka menyerang Lianfu dalam serangan yang padat. Mu Feng yang terkunci dalam pertempuran sengit dengan Flying Snow Palace sedikit mengernyit. Serangan yang pertama jelas menjadi lebih cepat, dan tempo serangannya pun meningkat. Jelas sekali, kedua belah pihak berusaha mengulur waktu untuk Helianzong. Selama mereka menangani cuhen terlebih dahulu, maka situasi saat ini masih bisa berbalik. Pertempuran sengit terjadi di langit dan di bumi. Segala macam gelombang kejut meledak di ngarai Cloud Luo, dan tanah telah tenggelam ke dalam banyak lubang besar. Unggungan demi punggung bukit diratakan dan direduksi menjadi reruntuhan. Saudara senior Sanzen, bantulah cuhen. Seru huasue. Namun, Sanzen sama sekali tidak berniat ikut campur. Dia melayang di udara dengan aura yang menakjubkan sambil berkata, jangan khawatir. Ini masih awal. Saya masih ingin melihat teknik lain dari teknik abadi terbang satu pedang. Semua orang sedikit terkejut. Bahkan anggota aliansi umum yang terbang untuk membantu Helian Zong mau tidak mau menghentikan langkah mereka. Titik. Mengaum. Woo. Titik. Pada saat yang hampir bersamaan, ruang di dalam penjara kegelapan mulai bergetar dan melengkung tanpa batas. Empat raksasa memancarkan kemarahan dan keganasan yang mengerikan saat mereka menyerang cuhen di tengah. Hujan pedang yang deras menghantam tubuh mereka, tapi kerusakannya terbatas. Sulit untuk menahan aura keempat raksasa ini. Tiba-tiba, cahaya redup melintas di sudut mata cuhen. Sambil berpikir, dengungan logam yang bergema terdengar, dan pedang suci yang berkedip dengan pola lampu hijau tiba-tiba muncul di depan cuhen. Ham. Dan pedang suci langit biru bersinar terang. Itu berputar di sekitar tubuh cuhen, dan kemudian terbelah menjadi empat, berubah menjadi empat pedang suci langit biru yang identik. Aduh! Dalam sekejap, keempat pedang langit biru melesat keempat arah berbeda seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Ledakan. Aura pedang yang sangat kuat dan menakjubkan melonjak. Dalam proses pertemuan dengan empat binatang raksasa, keempat pedang langit-langit secara bersamaan berkembang dengan kecemerlangan yang mempesona seperti matahari. Pola lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari pedang dan terjalin membentuk cahaya pedang besar yang panjangnya ratusan meter. Selanjutnya, di bawah tatapan takjub para penonton, empat lampu pedang hijau besar menghantam empat binatang raksasa pada saat yang bersamaan. Bang! Ledakan! Detik berikutnya, seluruh dark cage tiba-tiba menjadi berwarna dan mempesona. Energi gelombang udara yang indah itu seperti lautan badai, yang menumpuk dan menyatu secara sembarangan. Suara yang berat dan keras terdengar seperti badai petir. Harimau bersayap api, naga banjir putih, burung dewa petir, dan Pegasus bersayap empat semuanya bertabrakan dengan empat lampu pedang dan meledak berkeping-keping. Lampu pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan tidak teratur. Bola api, gelombang air, busur petir, bila angin. Segala macam kekuatan kacau seperti badai yang melanda dunia, dan hampir menghancurkan ruang ilusi. Dia benar-benar memblokirnya. Semua orang dari faksi besar terkejut. Aliansi Jenderal, Sekte Seribu Bangau, dan Pavilion Pedang Surgawi semuanya terkagum-kagum. Adapun Sekte Syuro, Sekte Hujan Ilusi, dan Sekte Roh Dunia Lain, wajah mereka gelap, terkejut, dan marah. Sepertinya seni ilusi Sekte Hujan Ilusi hanya biasa-biasa saja. Tawa acuh-ta'acuh dan sembrono keluar dari mulut Cuh Hen. Ham, ruang bergetar, dan bola api ungu yang kuat meletus dari tubuh Cuh Hen. Cahaya ungu pekat menutupi langit dan bumi, menyelimuti Cuh Hen sepenuhnya. Kemudian, kelopak mata Cuh Hen bergerak-gerak, dan gelombang energi yang tak terlihat melonjak. Matanya yang hitam pekat segera berubah menjadi ungu setan. Kekuatan mata iblisnya dilepaskan secara diam-diam. Pada saat berikutnya, di area gelap beberapa ratus meter di depannya, sosok buram muncul di bawah mata iblis Cuh Hen. 745. Jadi itu disembunyikan di sana. Suara mengejek yang acuh-ta'acuh keluar dari mulut Cuh Hen. Di bawah penyelidikan kekuatan mata iblis, pihak lain tidak punya tempat untuk bersembunyi. Melihat sosok kabur di area yang diselimuti kegelapan selama beberapa ratus meter, Cuh Hen tiba-tiba mengangkat tangannya dan membaliknya. Cahaya ungu yang sangat pekat muncul dari sela-sela tangannya. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan semua orang tanpa sadar menyipitkan mata. Di tengah sinar ungu seperti matahari, ada benda seperti gulungan yang dibuka di telapak tangannya. Berdengung. Segera setelah itu, pilar cahaya kemasan menembus langit di depan Cuh Hen. Dunia berputar dan ruang bergetar. Mengaum. Ditemani oleh auman binatang buas yang memekatkan telinga, seekor raksasa yang mendominasi secara mengejutkan muncul di dalam sangkar gelap. Aura bis emperor yang menggemparkan dunia mengejutkan semua orang. Itu adalah raja beruang bumi kekerasan yang tingginya ratusan meter. Ini. Setiap orang yang menyaksikan ini sangat terkejut. Dari mana datangnya raja beruang bumi yang penuh kekerasan ini? Ilusi. Itu benar. Saya ingat bahwa Cuh Hen juga menguasai semacam ilusi di masa lalu. Tanpa memberi waktu kepada siapapun untuk berpikir, raja beruang bumi kekerasan yang ganas itu langsung meledak dengan aura agung yang sebanding dengan gunung dan menyerang ke arah area di mana Helian Zong berada. Mengaum. Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tubuhnya dan kegelapan di area depannya pun hilang. Di bawah penerangan cahaya yang kuat, Helian Zong yang tersembunyi di kegelapan, samar-samar terlihat oleh semua orang. Dia bersembunyi di sana. Hah. Dihadapkan dengan raja beruang bumi yang penuh kekerasan, wajah Helian Zong menunjukkan rasa jijik yang besar. Dia mengangkat matanya, menyilangkan tangan untuk membentuk segel, dan berteriak dengan suara keras. Bocah nakal, kamu masih belum berpengalaman untuk menggunakan ilusi di hadapanku. Gelombang udara yang kuat dan kuat menyebar dari tubuh Helian Zong. Ilusi, hilangkan. Menghilangkan. Momentum yang menggelegar melonjak secara tidak normal. Pola cahaya putih yang luas dan perkasa tersapu dengan Helian Zong sebagai pusatnya. Terlebih lagi, mereka menyembur ke arah tubuh Raja Beruang Bumi yang kekerasan. Namun, pemandangan yang diharapkan semua orang untuk melihat ilusi terurai tidak muncul. Begitu lingkaran putih itu menyentuh tubuh Raja Beruang Pengamuk Bumi, lingkaran itu langsung hancur. Itu bahkan tidak menyebabkan kerusakan sedikitpun pada Raja Beruang. Apa? Ekspresi Helian Zong tiba-tiba berubah. Dia sangat terkejut di dalam hatinya, dan kepanikan serta ketidakpercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya yang bulat. Ini? Ini bukan ilusi. Mengaum. Sebelum Helian Zong menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan besar Raja Beruang Tanah Kekerasan, yang sebesar rumah atau istana, melesat ke arahnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan sepenuhnya menutupi telapak tangan besar Raja Beruang Kekerasan Bumi, seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan pancaran cahaya ilahi matahari. Hai! Sebuah ledakan yang sangat membosankan meledak antara langit dan bumi. Hati setiap orang tidak bisa menahan gemetar hebat. Cakar beruang emas yang besar dengan kuat menghantam tubuh mungil Helian Zong dengan kekuatan petir. Di bawah tekanan yang menakutkan, cakar beruang emas dengan paksa menghempaskan Helian Zong keluar dari sangkar kegelapan. Kemudian, benda itu menghantam punggung gunung di wilayah di bawah. Ledakan. Kekuatan destruktif yang sangat dahsyat menyebabkan gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Unggungan gunung itu rata menjadi reruntuhan. Gelombang besar dan begelombang menyapu tanah. Batuan runtuh dan beterbangan kemana-mana. Unggungan gunung itu runtuh dalam-dalam dan punggung gunung di sekitarnya rata menjadi reruntuhan. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sepanjang dinding gunung, membentuk banyak patahan di tanah. Kemunculan adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir gemetar ketakutan, terutama orang-orang dari ilusori reinsek. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Bang! Dengan ledakan keras, ruang ilusi yang menjebak Cuhen meledak seperti gelembung yang meledak. Pilar cahaya kemasan melesat ke langit sekali lagi, menghilang bersama dengan sangkar kegelapan dan raja beruang bumi yang penuh kekerasan. Ruang ilusi Atau apakah itu nyata? Kali ini, semua orang semakin bingung. Bahkan Kizang, dan Zen, Mu Feng, dan yang lainnya sedikit terkejut. Tidak ada yang berani memastikan apakah serangan kuat terhadap Helian Zhong berasal dari teknik ilusi atau teknik rahasia lainnya. Hujan deras turun, dan pola cahaya berterbangan kemana-mana. Cuhen berdiri di langit, seperti seorang raja yang mengendalikan dunia. Aura yang dia pancarkan perlahan-lahan ditarik kembali, dan matanya telah lama kembali ke kilau hitam pekat aslinya. Bagi orang luar, apa yang terjadi tadi adalah nyata dan palsu. Mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Siapa yang tahu bahwa setelah Cuhen menemukan tempat persembunyian Helian Zhong, dia segera menggunakan gambar binatang segudang berputar untuk memanggil kaisar binatang tingkat lima, raja beruang bumi yang kekerasan. Setelah serangan berhasil, Cuhen memindahkan lawannya kembali dengan kecepatan kilat. Rangkaian transformasinya bisa dikatakan semulus air mengalir. Itu diselesaikan dengan sangat lancar. Pertarungan selesai dalam sekejap tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan jika itu sudah berakhir, tidak ada yang bisa mengetahui metode Cuhen. Di bawah puing-puing yang berjatuhan, di dalam kawah besar. Pakaian Helian Zhong compang kemping, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia berbaring di tanah seperti seorang pengemis. Serangan telapak tangan raja beruang bumi kekerasan telah secara langsung menghancurkan banyak tulang dan meridian lawannya. Organ dalamnya juga mengalami berbagai tingkat kerusakan. Hilang. Dia benar-benar kalah. Tidak ada harapan untuk membalikkan keadaan. Helian Zhong gemetar saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok muda yang berdiri dengan bangga di langit. Matanya dipenuhi dengan tampilan yang padat dan rumit. Aku butuh satu hal, kata Cuhen dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Wajah Helian Zhong menunjukkan sedikit keterkejutan. Benda itu dicuri dari negara tujuh jiwa saat itu. Dicuri dari negara tujuh jiwa. Hanya ada satu kemungkinan. Mutiara jiwa astral. Bibir Helian Zhong bergerak sedikit. Kemudian, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dengan tangan gemetar dan memegangnya di telapak tangannya. Lepaskan, lepaskan murid sekte hujan ilusi. Helian Zhong bergumam pelan, seolah dia sedang memohon pada Cuhen. Saat dia selesai berbicara, Helian Zhong mengangkat telapak tangannya dan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk menghantam dinding gunung yang rusak ke samping. Ledakan. Uing-uing berjatuhan. Batuan berbagai ukuran langsung menghantam tubuh Helian Zhong, langsung menguburnya di tanah. Master Sekte. Mata semua murid sekte hujan ilusi hampir keluar dari rongganya. Masing-masing dari mereka diliputi kesedihan yang mendalam. Melihat pemandangan di depannya, mata Cuhen sedikit bergetar. Dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Harus dikatakan bahwa Helian Zhong adalah orang yang patut dihormati. Dengan cara ini, dia menjaga martabat terakhir dari Master Sekte hujan ilusi. Aduh. Setelah itu, setitik cahaya putih lembut terbang keluar dari celah batu tempat Helian Zhong dimakamkan dan mendarat di telapak tangan Cuhen. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mendapatkan Astral Soul Pearl keduanya. Dengan kematian Helian Zhong, garis pertahanan terakhir di hati Sekte hujan ilusi benar-benar runtuh. Sekte Shuro dan Sekte roh dunia lain juga menunjukkan tanda-tanda kekalahan yang tidak dapat diubah. Pada saat ini, Flying Snow Palace dan Lian Zhao sama-sama cemas. 746. Dengan kematian Helian Zhong, garis pertahanan terakhir Sekte hujan ilusi hancur. Paviliun Pedang Surgawi, Aliansi Jenderal, dan Sekte Seribu Bango tidak dapat dihentikan saat mereka membantai musuh dan memaksa mereka mundur. Melihat ngarek laut luo akan ditembus, pikiran Master Sekte Lian Chi dari Sekte Asura dan Master Sue Gong dari Sekte Roh Dunia lain berada dalam kekacauan. Keduanya kaget sekaligus geram. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Mata Mu Feng memancarkan kilatan dingin saat aura amat buruk yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat Pedang Iblis Buddha dan Pedang Iblis, yang memancarkan cahaya biru menyilaukan, menebas ke arah istana salju terbang. Ekspresi Sue Feigong berubah, dan dia melancarkan beberapa energi telapak tangan yang kuat secara berurutan untuk menghadapi serangan yang datang. Bang! Pedang dan telapak tangan bertabrakan, mengirimkan gelombang kejut ke langit. Kekuatan yang melonjak itu seperti dua aliran deras yang bertabrakan, menyebabkan ruang bergetar hebat. Sue Gong terpaksa mundur karena serangan Mu Feng. Bas dengungan! Segera setelah itu, sosok Mu Feng bergerak dan Pedang Iblis di tangannya terangkat sekali lagi. Aura Pedang yang sangat kuat dilepaskan dari Pedang Iblis Buddha. Itu seperti rantai besar yang dengan cepat melilit Pagoda Pedang yang memancarkan Aura terpencil di bagian belakang. Hah! Mu Feng meraung saat pembuluh darah di lengannya menonjol. Aura Pedang yang kuat menyeret Pagoda Kuno dan menghantamkannya ke arah Sue Gong. Pagoda Kuno setinggi seribu meter itu seperti gunung yang bergerak saat membelah langit. Itu meledak dengan kekuatan yang kuat saat menabrak Sue Gong. Wajah Sue Gong berubah saat dia melepaskan kekuatan peringkat kelima alam mendalam bumi tanpa menahan diri. Dia mendorong telapak tangannya ke depan dan semburan gelombang kejut melonjak ke depan. Merusak! Hai! Ruang angkasa bergetar saat benturan antara gunung dan tsunami berguncang. Kekuatan yang sebanding dengan gunung dan tsunami segera meledak tinggi di langit, bersamaan dengan gelombang esensi sejati yang mengamuk. Di bawah tatapan takjub semua orang yang hadir, Pagoda Pedang Kuno itu benar-benar pecah, berubah menjadi cahaya dan bayangan biru yang tak ada habisnya. Cahaya biru yang melonjak seperti gelombang pasang yang menghancurkan bumi, menutupi langit dan bumi. Tepat pada saat ini, Mu Feng tiba-tiba menyerbu ke dalam cahaya biru. Dia dengan cepat mengacungkan pedang setan Buddha di tangannya. Dalam sekejap, semua cahaya biru yang memenuhi dunia berkumpul di sekitar Mu Feng. Kemudian, mereka berubah menjadi topan kuat yang bertahan di sekitar tubuh Mu Feng dan berputar dengan cepat. Masing-masing siklon biru sama kuatnya dengan pedang energi paling tajam dan terkuat. Ribuan energi pedang yang berputar di sekitar Mu Feng seperti tornado yang meluas tanpa henti. Mereka mengguncang dunia dan mengoyak udara saat mereka menyerbu menuju istana salju melayang. Tebasan setan langit spiral. Sebuah kekuatan yang tak terhentikan bersiul di udara. Sebelum istana Snow Flying sempat bereaksi, pusaran-pusaran air iblis yang kuat telah tiba di hadapannya. Pedang energi biru yang berputar dengan cepat meluncurkan gelombang demi gelombang serangan kekerasan. Istana salju yang melayang terasa seperti berada di tengah tornado raksasa. Pedang energi yang kuat merobek tubuhnya dari segala arah. Pertahanan zinyuannya dengan cepat hancur dan angin topan biru merobek daging dan kulitnya. Ah! Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan drifting Snow Palace mengeluarkan raungan yang sangat panik. Dalam sekejap, istana salju melayang sudah dipenuhi luka dan darah merah muncrat dari tubuhnya. Memotong. Tebas. Bersamaan dengan teriakan ledakan Mu Feng, sinar pedang dengan aura yang sangat kuat melintasi langit. Seolah-olah itu adalah gambaran singkat dari waktu seribu tahun. Pupil mata Sue Feigong menyusut dengan keras dan ketakutan yang tak ada habisnya langsung memenuhi seluruh wajahnya. Merasa. Detik berikutnya, sinar pedang yang sangat kuat menembus tubuh istana salju yang melayang. Tubuhnya langsung terkoyak dan tubuhnya meledak di udara. Apa? Setelah Helianzong, istana salju melayang sekali lagi terbunuh di tempat. Semua orang di ruangan itu merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Pemimpin sekte. Beberapa orang yang tersisa dari sekte roh dunia lain sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Wajah mereka pucat pasi karena sok. Bang. Yuan sejati melonjak dan cahaya merah darah serta pancaran cahaya suci kemasan berdesir di bagian lain dunia. Kedua sosok kuat itu mundur ke bagian belakang ruangan. Qi Zhang, pemimpin sekte dari sekte Seribu Bangao, memiliki penampilan yang mengesankan saat dia menatap dingin sosok acak-acakan di depannya. Lian Xiao, kamu sudah kehilangan momentum. Menyerahlah. Menyerah tanpa perlawanan. Konyol. Mata Lian Xiao berwarna merah darah dan dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang mendalam. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeret seseorang ke bawah bersamaku. Lian Xiao mengeluarkan raungan yang keras dan ki darah yang mengerikan keluar dari tubuhnya seperti semburan gunung. Gemuruh. Serangkaian suara keras terdengar dan kemudian, dengan Qi Zhang sebagai pusatnya, lebih dari selusin pilar darah tiba-tiba melesat ke langit. Masing-masing pilar darah tingginya lebih dari seribu meter dan memancarkan aura yang bisa menembus langit. Tanda rumit dan misterius berkedip-kedip di permukaannya. Hanya dalam sedetik, area di mana Qi Zhang berada langsung menjadi pusat badai dahsyat. Formasi darah agung. Aura Lian Xiao melonjak ke langit dan aura kekerasannya membuatnya tampak seperti iblis. Selusin pilar darah memancarkan cahaya merah dan aura kematian dan kehancuran melonjak menuju Qi Zhang. Huff. Bodoh dan keras kepala. Qi Zhang mendengus dingin. Kemudian, cahaya suci yang menyilaukan muncul dari tubuhnya seperti matahari. Mata vertikal emas di tengah dahinya berkedip dengan cahaya suci. Berdengung. Berdengung. Saat ruang di sekitar Qi Zhang berputar dan bergoyang, hujan cahaya kemasan dan cahaya suci berputar di sekelilingnya. Di langit di belakangnya, dunia mulai berputar, dan kemudian mata vertikal raksasa muncul di depan mata semua orang. Mata vertikal ini tingginya seratus kaki, seperti terik matahari. Mata surga. Seru Qi Zhang. Suara mendesing. Begitu dia berbicara, mata vertikal raksasa di belakangnya berkembang dengan cahaya tak terbatas, menyebabkan langit redup dan bumi diwarnai emas. Suara mendesing. Dalam sekejap, mata Qi Zhang menyipit, dan seberkas cahaya perak kental keluar dari mata vertikal di tengah dahinya. Sinar cahaya yang sangat kuat itu seperti aurora dewa, menyapu niat membunuh yang tak ada habisnya saat melesat di udara. Berdebar. Terjadi ledakan keras saat cahaya mata surga menembus salah satu pilar darah di depannya. Kabut cahaya merah yang kacau tersebar ke segala arah. Cahaya perak mata surga tidak melambat. Setelah menembus pilar darah, sekali lagi menyerang Lian Xiao. Apa? Lian Xiao menjadi pucat karena ketakutan. Pupil matanya, yang telah menyusut hingga seukuran ujung jarum, dipenuhi rasa panik. Aurora tiba dalam sekejap mata. Detik berikutnya, berkas cahaya perak menghantam dada Lian Kuo seperti pedang tajam, menembus tubuhnya dan memotong bagian depan dan belakangnya. Bang! Darah menyembur ke udara, dan debu memenuhi udara. 747 Bang! Serangkaian darah berceceran di udara, pemandangan yang sangat mencolok untuk dilihat. Cahaya mata surga yang dilepaskan Kizang bagaikan pedang dewa yang turun dari langit, menembus dada Lian Xiao. Pada saat ini, anggota sekte Asura, yang telah melawan dengan sengit, semuanya menatap dengan mata terbelalak. Tubuh dan pikiran mereka menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Lian Xiao membelalak saat dia menatap lubang berdarah yang semakin besar di dadanya. Ketidakpercayaan yang tak ada habisnya muncul di wajahnya. Dia kalah. Dia telah kehilangan seseorang yang tidak ingin dia kalahkan seumur hidupnya. Ledakan. Detik berikutnya, selusin pilar darah merah yang mengelilingi Kizang hancur oleh dampak yang megah dan menakutkan, dan meledak menjadi bola cahaya kacau yang memenuhi langit. Ini sudah berakhir. Kizang menatap Lian Xiao di depannya, pakaiannya berkibar tertiup angin saat gelombang energi melonjak di sekelilingnya. Kematian Helian Zhong dan Istana Snow Flying telah membuat pikiran Lian Xiao menjadi kacau, dan saat dia kehilangan ketenangannya, ia segera mengumumkan kekalahannya. Aura Lian Xiao dengan cepat surut, melemah dengan cepat. Dia seperti burung dengan sayap patah, beterbangan di udara. Dia kalah. Dia benar-benar kalah. Itu merupakan kekalahan telak. Mulai hari ini, Sekte Asura, Sekte Hujan Ilusi, dan Sekte Roh Dunia lain tidak lagi ada di seluruh provinsi. Sekte yang telah ada selama hampir seribu tahun telah runtuh pada saat ini. Dua tahun lalu, tiga sekte besar telah menyerang paviliun pedang surgawi. Dua tahun kemudian, paviliun pedang surgawi telah kembali. Sungguh, enam jalur reinkarnasi, siapa yang akan diampuni oleh surga? Ah! Tiba-tiba, mata Lian Xiao memancarkan kedengkian. Dia tiba-tiba melompat ke udara, menerkam sosok muda di sisi lain seperti binatang buas. Ini semua salahmu. Aku akan mencabik-cabikmu, bajingan kecil. Jantung semua orang berdetak kencang. Target Lian Xiao tidak lain adalah Cuhen. Menurutnya, semua yang terjadi hari ini dirusak oleh Cuhen. Kedatangannya lah yang secara langsung menyebabkan kehancuran tiga sekte besar. Lian Xiao dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyeret Cuhen bersamanya sebelum dia meninggal. Namun, wajah Cuhen tenang saat dia berdiri di tempatnya. Dalam tatapannya yang acu-ta'acu, tidak ada sedikitpun gejolak emosi. Mengaum. Saat Lian Xiao berjarak kurang dari seratus meter dari Cuhen, seekor raksasa ganas menukik ke bawah dan menerkam Lian Xiao. Mulut besar penuh taring tajam terbuka dan langsung menggigit Lian Xiao. Lian Xiao menjadi pucat karena ketakutan, meraum marah dan ketakutan. Tidak. Bang. Kekuatan gigitan yang sangat menakutkan dari binatang naga jahat Xi Yan sepenuhnya dilepaskan ke tubuh Lian Xiao. Bang, suara ledakan yang tumpul terdengar. Dalam sekejap, darah merah menghujani gigi tajam binatang naga jahat Xi Yan. Potongan daging berceceran di mana-mana. Ledakan. Kejadian tak terduga berturut-turut menyebabkan semua orang yang hadir merasa seperti di sambar petir. He Lian Zhong, istana salju terbang, dan sekarang api penyucian. Para pemimpin dari tiga sekte semuanya kehilangan nyawa mereka di klu driver Gorge. Nasib tragis Lian Ho berdampak pada semua orang yang hadir. Mengaum. Berdiri di depan binatang naga jahat Xi Yan yang mendominasi, sosok muda itu tampaknya adalah raja dunia ini. Tidak ada yang berani menantangnya. Binatang besar itu menari-nari. Chu Han berdiri dengan bangga di bawah langit dan melambaikan lengan bajunya. Ratakan sekte Shuro. Ratakan sekte Shuro. Ledakan. Membunuh. Bumi berguncang, dan langit berubah warna. Liga umum, sekte Seribu Bangau, dan pavilion pedang surgawi bagaikan binatang buas yang menerobos bendungan. Mereka secara langsung menerobos penghalang besar ngarai klu driver dan menyerang sekte Shura dengan kekuatan yang tak terhentikan. Mengaum. Mengaum. Pekikan. Harimau api merah, naga tanah lapis baja, buaya harimau, dan binatang buas lainnya dengan cepat menduduki gerbang gunung sekte Shura. Di langit, legiun elang raksasa yang agung menembus langit, memancarkan kekuatan yang keras dan jelas yang mengguncang langit. Membunuh. Pada saat ini, sekte Shuro, sekte hujan ilusi, dan sekte roh dunia lain telah dikalahkan sepenuhnya. Mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk membela diri. Persatuan Jenderal tidak sengaja membantai tentara yang kalah, namun masih banyak yang diinjak-injak dan dibunuh oleh tentara binatang iblis. Kami menyerah. Tapi kami mohon untuk hidup kami. Situasinya tidak ada harapan. Tidak ada harapan lagi. Murid dari tiga sekte berhenti melawan dan melemparkan senjata di tangan mereka. Dalam sekejap mata, gunung dan sungai sekte Shuro hancur. Puncak utama telah ditempati, dan seluruh sekte dipenuhi oleh pasukan Liga Umum, pavilion pedang surgawi, dan sekte Seribu Bangau. Dengan itu, tirai perang sekte ditutup. Ketiga sekte telah meraih kemenangan telak. Satu jam kemudian, puncak-puncak utama sekte Shuro mengjulang tinggi dan curam. Berdiri di sana, orang dapat melihat betapa kecilnya pegunungan di sekitarnya. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte Shuro, sekte hujan ilusi, dan sekte roh dunia lain tidak akan ada lagi di prefektur seratus kerajaan. Chuhen memandangi gunung-gunung dan sungai-sungai luas di depannya. Dari jauh, ngarai kludriver masih berlumuran darah akibat pertempuran sengit. Mayat berserakan di tanah, dan darah mewarnai ngarai menjadi merah. Ketiga sekte tersebut telah menderita banyak korban. Sebagai perbandingan, kekuatan Liga Umum, Pavilion Pedang Surgawi, dan sekte Seribu Bango berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Terutama dengan bantuan seni energi suci penggabungan Rohua Sue, korban jiwa mereka telah dikurangi seminimal mungkin. Selain Huan Jue, Xiao Ruoman, dan Chuiki, Sue He dan banyak jenius top lainnya di masa lalu tidak muncul selama perang sekte. Mereka pasti pergi ke sekte Taiking di prefektur Kemenangan Timur. Saya bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka ketika mengetahui kehancuran ketiga sekte tersebut. Sekte Shuro, akhirnya diinjak-injak. Kizang tampak bersemangat dan emosional. Permusuhan antara sekte Seribu Bango dan sekte Shuro yang berlangsung selama ratusan tahun akhirnya berakhir hari ini. Orang yang tertawa terakhir kini berdiri di sini. Terima kasih. Mu Feng berbalik dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Chu Hen tersenyum tipis, menepuk bahu pihak lain, dan berkata, tidak perlu kata-kata sopan seperti itu di antara teman-teman. Mu Feng mengangguk, lalu dia mengungkapkan senyuman untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Setelah itu, dia menatap Hao Zi yang berdiri di samping Chu Hen, lama tidak bertemu. Kamu bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepadaku ketika kamu pergi hari itu. Ya, Hao Zi menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya dengan sedikit emosi, kupikir aku akan bisa kembali kepada kalian semua segera, tapi aku tidak pernah menyangka akan pergi selama lima atau enam tahun. Hanya Chu Hen yang tahu bahwa Hao Zi telah pergi bersama Dewa Pencuri Tikus. Mu Feng baru mengetahuinya setelah dia mendengarnya. Sekarang, tikus yang sering diperintah oleh orang lain juga telah menjadi eksistensi yang dijunjung oleh banyak orang di benua seratus negara. Mu Feng, si idiot sembrono, juga telah berubah menjadi pedang iblis. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada seorang pun yang mengalami lebih dari Chu Hen selama bertahun-tahun. Dari perubahan dinasti Bintang Suci hingga kebangkitan Liga Umum saat ini, memang benar bahwa sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, dan kemudian mengalir ke barat selama 30 tahun. Mengaum. Pada saat ini, gelombang udara yang dahsyat menyerbu ke arah mereka. Naga jahat Sian melebarkan sayapnya dan terbang ke arah mereka. Semua orang sedikit terkejut. Kemudian, pihak lain menjulurkan kepalanya yang besar ke arah Chu Hen dan membuka mulutnya yang besar. Bola cahaya perak terang meluncur keluar dari celah di antara gigi naga jahat Sian. Ini. Mutiara jiwa bintang. Mata Chu Hen berbinar. Dia mengangkat tangannya dan menangkap bola cahaya terang itu. Di dalam bola cahaya yang indah itu, ada pola biduk. Tanpa diragukan lagi, itu adalah Star Soul Pearl. Tampaknya Star Soul Pearl ini selalu bersama Lian Kai. Setelah naga jahat Sian membunuh pihak lain, mutiara jiwa bintang ini juga jatuh ke mulut naga jahat Sian. Termasuk yang dia ambil dari Helian Zhong, Chu Hen sekarang memiliki dua mutiara jiwa bintang. Termasuk dubai Star Soul Pearl miliknya, dia memiliki total tiga. Adapun yang terakhir, mungkin tersembunyi di sekter roh dunia lain. Dia seharusnya bisa menemukannya setelah ini. 748 Dalam satu atau dua bulan berikutnya, seluruh benua seratus kerajaan mengalami pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berita kehancuran sekte Asura, sekte hujan ilusi, dan sekte roh dunia lain menyapu seluruh benua seperti badai. Berbagai vaksi dan dinasti kaget saat mendengar kabar tersebut. Ketiga sekte tersebut berakar kuat di benua ini dan memiliki sejarah panjang. Di mata banyak orang, mereka adalah eksistensi yang tak tergoyahkan. Siapa sangka mereka akan mengalami kerugian sebesar itu hanya dalam beberapa hari. Siapapun yang mendengar berita itu merasa seperti disambar petir. Segera, aliansi umum menggantikan semua wilayah di bawah sekte roh dunia lain, pavilion pedang langit mengambil alih sumber daya dari sekte hujan ilusi, dan sekte seribu bangau mengambil alih sekte Asura. Dalam waktu kurang dari dua bulan, tiga sekte besar terpecah oleh tiga kekuatan. Sejak hari itu dan seterusnya, benua seratus negara menyambut baik aliansi-aliansi umum, sekte seribu bangau, dan pavilion pedang langit. Aliansi ketiga faksi ini tidak tergoyahkan di wilayah prefektur. Aliansi umum di ibu kota. Chuhen, dinasti Tianluo, dinasti Flameshado, dan dinasti pedang telah mengirimkan surat aliansi. Ketiga penguasa telah menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan aliansi umum kita selamanya. Su Yurong menemukan Chuhen di atas tembok kota aliansi umum dan menyampaikan berita ini kepadanya. Namun, Chuhen hanya tersenyum tipis. Dia tidak menunjukkan banyak emosi. Hal ini sudah sesuai harapannya. Sejujurnya, Chuhen tidak terlalu memikirkan pilihan ketiga penguasa tersebut. Alasan mereka ragu-ragu untuk mengambil keputusan adalah karena mereka khawatir bahwa ketiga sekte suatu hari nanti akan membasmi aliansi umum. Sekarang hasilnya sebaliknya, mereka tentu saja mengirim seseorang untuk menyampaikan surat aliansi. Dibandingkan dengan dinasti Angin Berkabut dan dinasti Boulder ketika aliansi umum pertama kali didirikan, kedua penguasa ini lebih layak untuk dijadikan teman. Saya mengerti, kakak Ipar, Anda bisa menangani masalah ini sendiri. Tidak perlu bertanya kepada saya. Su Yurong lebih berpengalaman daripada dia dalam mengelola urusan internal dan eksternal persatuan umum, jadi Chuhen dengan tenang menyerahkan masalah ini padanya. Su Yurong mengangguk, lalu matanya bersinar. Melihat empat bola perak di telapak tangan Chuhen, dia berkata, Eh, bukankah ini harta karun kerajaan kuno tujuh jiwa, mutiara jiwa bintang? Adik Ipar, matamu bagus. Chuhen mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu sudah mengumpulkan keempatnya? Su Yurong mau tidak mau merasa sedikit heran. Sebagai penguasa wilayah prefektur di masa lalu, semua orang di negeri tujuh roh mengetahui tentang tujuh artefak suci, mutiara jiwa bintang. Selama pertempuran di Cloud Luo Gorge, Chuhen telah memperoleh peda star soul pearl dari Helian Zhong dan Kei yang star soul pearl dari Reviner Pupet. Kemudian, ketika dia menyerbu sekter roh dunia lain, dia menemukan mutiara jiwa bintang megres. Selain mutiara jiwa bintang dube di tangan Chuhen, dia telah memperoleh total empat. Tiga sisanya berada di tangan Heavenly Cloud Manor, Immortal Pavilion, dan Seven Souls Palace. Kekuatan star soul pearl diakumulasikan dengan menumpuknya bersama-sama. Kekuatan star soul pearl terbatas dan tidak terlalu kuat. Namun, jika beberapa mutiara jiwa bintang dikumpulkan, maka kekuatan yang akan meletus pasti akan berlipat ganda. Ini adalah hasil penelitian Chuhen. Wayang pemurni, Helian Zhong, dan istana salju terbang kemungkinan besar tidak menyadari masalah ini. Kalau tidak, jika mereka menggunakan kekuatan tiga mutiara jiwa bintang untuk melancarkan serangan gabungan, Chuhen mungkin tidak akan menang dengan mudah. Apakah kamu sudah selesai mengatur ulang sekte roh dunia lain? Chuhen bertanya dengan santai. Hampir, jawab Su Yurong. Di benua seratus negara, ada banyak klan dan kekuatan yang mengandalkan sekte roh dunia lain, sekte Shuro, dan sekte hujan ilusi untuk bertahan hidup. Setelah ketiga sekte tersebut dihancurkan, kera-kera tersebut akan berhamburan saat pohon tumbang. Tanpa pemimpin, banyak tempat akan kacau balau. Untuk mencegah kekacauan menyebar, aliansi jenderal bekerja sama dengan pavilion pedang surgawi dan sekte seribu bango untuk menguasai sumber daya sekte tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga menguasai kota-kota di daerah. Sederhananya, sekte roh dunia lain telah menjadi cabang dari aliansi jenderal. Mendengar pertanyaan Chuhen, Su Yurong menduga bahwa kemungkinan besar dia sedang bersiap untuk kembali ke prefektur timur kemenangan. Dalam waktu kurang dari dua bulan, wilayah surga sunyi kuno akan terbuka. Chuhen harus kembali ke Gunung Kunliu secepatnya untuk melakukan persiapan. Sebagian besar hal yang perlu dilakukan telah dilakukan. Beberapa hari yang lalu, Chuhen meluangkan waktu untuk berkunjung ke klan Luo di kota Cakrawala besar. Dia bertemu dengan ayah angkat Luo Mengcang, Luo Kiong, dan memberitahunya bahwa Luo Mengcang telah menemukan orang misterius yang mengirimnya ke klan Luo saat itu. Dia saat ini sedang berkultivasi di luar dan akan kembali mengunjunginya di masa depan. Luo Kiong menghela nafas dalam-dalam setelah mendengar ini. Saat dia tergerak, dia juga senang karena Luo Mengcang mengetahui asal-usulnya. Chuhen tinggal di klan Luo selama sehari. Sebelum dia pergi, dia memberi klan Luo banyak pil, artefak sage, baju besi sage, dan sumber daya lainnya. Dapat dikatakan bahwa dia sedang melakukan tugas berbakti kepada Luo Mengcang. Adapun Ye Yao, Chuhen juga mengirim seseorang ke klan Ye untuk memberitahu kepala klan Ye bahwa dia sudah mendapat kabar tentang keberadaan Ye Yao. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir dan dia akan menemukan Ye Yao. Selain itu, Chuhen tidak mengungkapkan informasi lainnya. Lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahui tentang Ye Yao dan Valley of Innocence, semakin baik. Kembalinya dia kali ini dapat dianggap telah sepenuhnya menyelesaikan salah satu kekhawatiran Chuhen. Tiga sekte besar, yang merupakan ancaman potensial, telah dilenyapkan. Sekarang aliansi, pavilion pedang surgawi, dan sekte seribu bango telah membentuk aliansi, mereka pasti tak terkalahkan di prefektur. Bahkan jika Chuhen berada jauh di prefektur timur kemenangan dan telah memasuki wilayah surga sunyi kuno, tidak perlu khawatir. Tuan aliansi. Pada saat ini, Chi Wanli buru-buru berlari dan berkata, Master Sekte Kizang dan Master Pavilion Mu Feng ada di sini. Oh, Chuhen mengangkat alisnya, aku baru saja hendak pergi dan mencari mereka. Mereka datang pada waktu yang tepat. Kemudian, Chuhen, Su Yurong, dan Chi Wanli berjalan menuruni menara gerbang kota dan tiba di ruang tamu di halaman depan. Di aula, Kizang, Mu Feng, Hao Xi, Hua Sui, dan San Zen semuanya ada di sana. Ketika mereka melihat Chuhen dan yang lainnya, mereka semua menoleh. Kalian datang pada waktu yang tepat. Aku baru saja akan pergi dan mencarimu. Chuhen masuk dan tersenyum. Oh, Mu Feng sedikit terkejut. Kamu akan kembali ke Gunung Kunliu, kan? Kizang segera mengerti. Chuhen mengangguk. Wilayah surga sunyi kuno akan segera dibuka. Kita harus kembali dan bersiap sesegera mungkin. Tapi, jika kalian berdua bersedia, kalian bisa ikut denganku ke Gunung Kunliu. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Kizang tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Tidak ada orang yang tidak menginginkan wilayah surga sunyi kuno. Ini dibuka setiap seribu tahun sekali, dan wilayah surga sunyi kuno adalah sesuatu yang didambakan semua orang. Tapi kami bukan dari Gunung Kunliu. Aku khawatir itu tidak pantas, kata Mu Feng dengan suara rendah. Tidak apa-apa, Sanzen berjalan ke depan dan sedikit mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan suara yang jelas, Cu Hen dan saya telah memperoleh nilai tertinggi Gunung Kunliu, tanda hitam. Kami memiliki wewenang untuk merekrut murid dari luar Gunung Kunliu. Mata semua orang berbinar. Sebelumnya, Cu Hen menyelesaikan sejumlah 55 miliar di 100 Tracer Tower. Poin kontribusi sekte tersebut secara langsung mencapai 10 juta poin, dan dia juga memperoleh token hitam. Sebagai token hitam tingkat tertinggi, ia memiliki banyak keistimewaan di Gunung Kunliu. Salah satunya adalah merekrut murid dari luar Gunung Kunliu. Begitu seseorang menjadi murid Gunung Kunliu, ia memiliki wewenang untuk memasuki wilayah surga sunyi kuno melalui saluran sekte tersebut. Namun, sebelum itu, aku ingin mengatakan sesuatu. Dan Zen melirik ke arah Cu Hen dan nadanya menjadi lebih serius, meskipun semua orang ingin pergi ke wilayah surga kesunyian kuno, ini bukanlah tempat yang baik. Peluang dan bahaya ada berdampingan. Saya yakin kalian berdua harus jelas mengenai hal ini. Apakah kamu ingin pergi atau tidak, harap pertimbangkan dengan hati-hati. Arti kata-kata dan Zen sangat jelas. Gunung Kunliu bisa menyediakan kuota tersebut. Setelah memasuki wilayah surga sunyi kuno, hidup dan mati, kekayaan, dan bahaya akan hidup berdampingan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menghadapi situasi yang tidak terduga. Selain itu, tidak diketahui apakah mereka akan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, San Zen mengutarakan pikirannya terlebih dahulu. Cu Hen sedikit menganggup, menunjukkan bahwa San Zen benar. Itu karena ada banyak bahaya dan bahaya di wilayah surga sunyi kuno sehingga Cu Hen hanya mempertimbangkan Qi Zhang dan Mu Feng. Jika tidak, Cu Hen dapat memilih sekelompok orang dari aliansi jenderal untuk pergi bersama. Namun, setelah delapan bulan berjuang untuk token kuning mistik langit dan bumi, Cu Hen tahu betapa rumitnya situasi di Provinsi Timur Kemenangan. Bahkan dia tidak terlalu yakin bahwa dia akan bisa mendapatkan keuntungan di wilayah surga sunyi kuno. Tidak mungkin dia bisa memimpin aliansi jenderal untuk mencari peluang. Hanya Mu Feng dan Qi Zhang yang bisa membuat Cu Hen merasa lebih nyaman. Aku akan pergi. Mu Feng setuju tanpa ragu-ragu. Qi Zhang juga setuju tanpa ragu-ragu. Saya bersedia pergi juga. Dapat dilihat bahwa Qi Zhang mendambakan wilayah surga sunyi kuno. Meskipun dia adalah salah satu tokoh terkuat di wilayah seratus kerajaan, dia tahu bahwa Sekte Seribu Bango tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Provinsi Timur Kemenangan. Qi Zhang selalu mendambakan kesempatan. Sekarang, kesempatan ini ada di hadapannya. Bahkan jika dia meninggal di wilayah surga sunyi kuno, Qi Zhang tidak akan menyesalinya. Kultifasinya telah tertahan pada level ini selama bertahun-tahun, dan jika dia ingin menerobos lagi, dia harus naik ke alam yang lebih tinggi. Adapun Mu Feng, dia telah membalas dendam, dan pavilion pedang langit telah kembali ke stabilitas sebelumnya. Sebagai seseorang yang memiliki fisik pedang iblis suan, bagaimana dia bisa bersedia tinggal di tempat sekecil itu. Chu Hen menganggupkan kepalanya. Itu bagus. Kembali ke Sekte Seribu Bango dan pavilion pedang langit dan lapor pada mereka. Saya akan memberikan perintah kepada aliansi jenderal juga. Ketiga kekuatan tersebut akan saling mendukung, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk saling membantu apapun yang terjadi. Ya, Mu Feng dan Qi Zhang menganggup dengan sungguh-sungguh. 749 Pavilion Pedang Surgawi Setelah dua tahun hening, seluruh pavilion pedang sekali lagi dipenuhi dengan vitalitas. Banyak murid laki-laki dan perempuan muda terbang dengan pedang mereka di berbagai tempat budidaya. Mereka sedang berdebat atau bertukar keterampilan pedang. Dibandingkan saat Musi Yong Cai memimpin pavilion pedang, suasananya jauh lebih hidup. Setelah berjalan melintasi jembatan panjang yang terbuat dari rantai logam, Mu Feng tiba di sebuah gunung terpencil. Gunung itu sangat sepi dan tidak banyak orang di sekitarnya. Ada sebuah menara tinggi yang dibangun di puncak gunung. Menara itu sudah cukup tua dan tampak tua dan kumuh. Di alun-alun di luar gerbang pagoda kuno, seorang lelaki tua bungkuk berambut putih sedang menyapu dedaunan dan debu yang berguguran di tanah. Langkah kaki lelaki tua itu tidak stabil dan sulit baginya untuk menyapu tanah. Dia tampak seperti lilin yang tertiup angin dan hampir kehabisan minyak. Mendengar langkah kaki mendekat, lelaki tua itu menghentikan aktivitasnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Mu Feng yang sedang berjalan mendekat. Banyak emosi rumit muncul dalam sepasang mata tuannya yang keruh. Kamu terlihat tua sekali. Jika kamu tidak bisa menyapu, jangan menyapu. Tidak bisakah kamu duduk diam saja? Mu Feng berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya sangat tenang. Orang tua itu tidak berbicara dan menundukkan kepalanya untuk menyapu tanah lagi. Mu Feng mengangkat bahu dan tersenyum tak berdaya. Aku akan ke Provinsi Kemenangan Timur, wilayah surga sunyi kuno yang hanya terjadi sekali setiap seribu tahun akan segera dibuka. Aku ingin ikut bersenang-senang. Orang tua itu berhenti sejenak tetapi terus melakukan apa yang dia lakukan. Kamu harus bertahan sampai aku kembali. Jangan mati saat aku pergi. Aku mungkin bisa menemukan cara untuk memulihkan masa mudamu di wilayah surga sunyi kuno. Kata Mu Feng. Orang di depannya tidak lain adalah Master Sekte Pavilion Pedang Surgawi sebelumnya, Ayah Mu Feng, Mu Siongkai. Dalam pertempuran dua tahun lalu, Mu Siongkai membakar asal kehidupannya dan dengan paksa mengeksekusi teknik pembantaian setan pagoda besar untuk bertahan melawan serangan gabungan dari tiga sekte. Semua orang mengira Mu Siongkai tewas dalam pertempuran, tetapi bukan itu masalahnya. Namun, meskipun Mu Siong berhasil mempertahankan hidupnya, kekuatan hidupnya hampir habis, membuatnya tampak seperti orang tua di usia senja. Saya telah mengurus semua urusan di Pavilion Pedang Surgawi. Selama ketidakhadiran saya, anak haram Anda, Jian Aonan, untuk sementara akan mengambil aliposisi Master Pavilion. Meskipun saya tidak tahu apakah dia anak haram Anda atau bukan. Setelah mengatakan itu, Mu Feng berbalik. Dari sudut matanya, dia tidak tahan melihat tubuh lemah pihak lain dan dengan lembut berkata, Aku pergi. Ayah. Ayah. Dua kata ini tidak keluar dari mulut Mu Feng selama bertahun-tahun. Seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke permukaan air yang tenang, menyebabkan munculnya riak-riak samar. Saat Mu Feng berada sekitar sepuluh langkah jauhnya, suara tua namun penuh perhatian datang dari belakang. Jaga dirimu. Dalam sekejap, tubuh Mu Feng tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Kakinya terasa seperti dipenuhi timah dan sangat berat. Matanya memerah dan dia mengepalkan tinjunya. Lalu, dia buru-buru pergi tanpa menoleh ke belakang. Mu Siongkai menyaksikan orang itu menghilang di ujung jembatan. Di bawah pagoda kuno, sosok bungkuk itu tampak semakin lemah. Namun, jelas ada sedikit perhatian dan cinta di mata berlumpur itu. Kota Mo Menurut waktu yang disepakati Cu Hen, Mu Feng dan Qi Zhang tiba di kediaman Tuan Kota Mo untuk bertemu dengan Cu Hen, dan Zen, dan yang lainnya. Tuanku, apakah Anda tidak akan tinggal di kota beberapa hari lagi? Orang tua ini akan bisa menyambut kalian semua di tempat tinggalku yang sederhana. Tuan Kota Mo Ping masih sama seperti hari dia tiba. Dia ingin lebih dekat dengan yang lain. Tentu saja, jawaban yang diterimanya adalah penolakan. Dan Zen tidak punya waktu untuk mengganggu mereka. Namun, karena antusiasme mereka, dia menghadiahi mereka beberapa pil lagi. Kemudian, di bawah rasa terima kasih yang tak ada habisnya dari orang-orang di kediaman Tuan Kota Mo, dia mengaktifkan susunan teleportasi dan kembali ke Gunung Kunliu. Gunung Kunliu. Langitnya tinggi dan awannya tipis. Puncak gunung yang megah menembus awan, tampak seperti pilar dewa yang menopang langit. Energi spiritual langit dan bumi, yang jauh lebih padat daripada energi seratus kerajaan, bertahan di sekitar pegunungan. Itu seperti kabut spiritual emas, indah seperti lukisan, seperti tempat berbahaya. Apakah ini Gunung Kunliu? Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kizang menatap pemandangan indah dikejauhan dengan ekspresi kagum di wajahnya. Mata Mu Feng juga dipenuhi keheranan. Kekuatan Gunung Kunliu ini sangat agung, jauh melampaui pavilion pedang surgawi. Melihat gerbang gunung yang megah, mau tak mau orang merasakan perbedaan. Dan Zen tersenyum dan berkata, nanti, biarkan Hua Suedan yang lainnya mengajakmu berkeliling untuk membiasakanmu dengan lingkungan Gunung Kunliu. Tidak masalah, Hua Suedan langsung menyetujuinya. Chuhen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis ini sangat antusias. Dia kemudian bertanya, Saudara senior dan, apakah Anda perlu memberitahu guru balai peri tentang hal ini? Serahkan padaku. Dan Zen mengangkat kepalanya dan menjawab, Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Tak lama setelah itu, semua orang kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Dan Zen juga mengatur tempat tinggal Mu Feng dan Ki Sang. Letaknya di sebelah kediaman Chuhen dan Hao Zi di sayap barat. Chuhen, Hao Zi, Ki Teng, dan Lu Qi tidak berbeda dengan murid Gunung Kunliu lainnya. Chuhen dapat meminta agar Gunung Mandiri miliknya dapat ditinggali. Namun, wilayah surga sunyi kuno akan segera dibuka, jadi tidak masalah di mana dia tinggal. Tidak apa-apa untuk tinggal di Wisma sementara. Begitu banyak hal yang terjadi padamu dalam dua tahun terakhir. Duduk di aula, Mu Feng memandang Chuhen dan berkata dengan penuh arti. Iya. Chuhen menghela nafas panjang, tetapi tidak mudah untuk menjadi penguasa Sekte Gunung Kunliu. Mu Feng tertawa. Gunung Kunliu begitu besar, mudah dibayangkan betapa sulitnya menjadi Master Sekte. Meski begitu, kemampuan Chuhen tetap mengagumkan. Setelah mengobrol sebentar, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Chuhen, yang sedang duduk di tempat tidur, merasa jauh lebih santai. Dia hampir menyelesaikan semua hal yang perlu dia lakukan setelah kembali ke negara seratus kerajaan. Sekarang, dia bisa mengabdikan dirinya untuk mempersiapkan wilayah surga sunyi kuno. Fiuh! Setelah Chuhen menghela nafas dalam-dalam, dia menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan botol kaca transparan yang indah. Di dalam botol kecil itu, ada tetesan cairan spiritual emas. Cairan bergizi pohon jiwa surga. Inilah yang, direbut, Hua Suhe dari tetua ke-8 ketika mereka membeli obat mujarab. Itu adalah harta karun alam yang memiliki efek utama pada energi reiki pohon jalanan. 750. Saat gerbang alam surga kehancuran kuno akan terbuka, Gunung Kunliu dan bahkan seluruh provinsi Dongsheng bergolak. Para ahli dari berbagai sekte, kekuatan, dan klan semuanya bersiap untuk perjalanan ke alam surga kehancuran kuno. Di bawah ekspektasi penonton, hari ini tiba seperti yang dijanjikan. Ledakan. Banyak murid Gunung Kunliu telah berkumpul di Flying Immortal Peak sebelum langit benar-benar cerah, disertai dengan suasana kegembiraan yang ramai dan megah. Hampir semua wajah mereka dipenuhi semangat bisa disembunyikan. Alam surga kehancuran kuno. Pesta kerakusan. Wisma Barat. Bersenandung. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang sangat kuat muncul dari ruangan tertentu. Ekspresi Mu Feng, Hao Xi, San Zen dan lainnya yang menunggu di luar halaman tamu sedikit berubah. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi heran. Energi Reiki yang sangat kuat, Qi Zhang, master dari sekte Seribu Bangao, mengangkat alisnya dan berkata dengan terkejut. Sepertinya dia telah mencapai tahap akhir dari ahli tato spiritual. Orang ini benar-benar tidak ingin meninggalkan apapun. Dan Zen mengangguk sambil tersenyum. Kamu harus berterima kasih padaku. Hua Sui berkata dengan tergesa-gesa untuk menerima pujian. Dia, merebut, cairan pemelihara surga jiwa pohon dari tetua ke-8. Jika bukan karena Hua Sui, Chu Han tidak akan tahu bahwa ada hal seperti itu di dunia. Dibandingkan dengan alam seni bela diri Chu Han, energi Reiki perlu diperkuat. Dengan sangat cepat, aura kuat yang datang dari sisi lain perlahan-lahan menghilang. Kemudian, pintu yang telah ditutup selama lebih dari sebulan terbuka, dan seorang pemuda bersemangat dengan sikap luar biasa keluar. Wajah tampannya memancarkan aura yang membuat orang-orang mengaguminya. Melihat kerumunan di luar, Chu Han tersenyum. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, Chu Han, Mu Feng, dan Zen, dan yang lainnya tiba di puncak peri. Pada saat ini, seluruh Flying Immortal Peak dipenuhi orang. Banyak murid gerbang Kun Liu telah berkumpul di alun-alun Flying Immortal Peak. Melihat Chu Han dan yang lainnya tiba, semua orang memandang mereka dengan aneh. Di sisi lain, Namong Hao dari Istana Pembunuh Iblis dan Leng Lingyan dari Istana Void memiliki sedikit ketidakpedulian di mata mereka. Apakah kamu punya dendam terhadap orang itu? Mu Feng menunjuk ke arah Namong Ju dan berkata dengan santai, saat dia melihatmu, permusuhannya meningkat. Chu Han tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Namun, dia masih sedikit terkejut dengan kemampuan persepsi Mu Feng. Setelah membangkitkan tubuh mistik pedang iblis, kekuatan Mu Feng di semua aspek telah disempurnakan dan diperkuat. Berdengung. Pada saat ini, tiga pilar cahaya perak yang menyilaukan turun dari langit seperti kilat, terus mendarat di platform batu di tengah alun-alun. Lingkaran gelombang udara menyebar ke segala arah seperti air pasang. Semua orang di alun-alun mundur tanpa kecuali. Segera setelah itu, tiga pilar cahaya dengan cepat menyatu ke bawah dan berubah menjadi tiga sosok kuat dengan aura luar biasa dan aura agung. Salam, tiga kepala istana. Setiap orang yang hadir membungkuk dan memberi hormat dengan hormat di wajah mereka. Lupakan, master istana pembunuh iblis, Wen Liang, melambaikan tangannya. Suaranya seperti guntur, kuat dan bergema. Terima kasih, Tuan Istana. Kepala Istana Kuil Abadi terbang, Chi Hanyu, tanpa sadar melirik ke tempat Cu Hen dan yang lainnya berada. Ketika dia melihat Mu Feng dan Qi Zhang di samping Cu Hen, dia tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Sebelumnya, Dan Zen telah melaporkan kepadanya bahwa Cu Hen telah merekrut dua orang luar dari prefektur seratus kerajaan untuk memasuki Gunung Kun Liu. Saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang dia melihatnya, Mu Feng dan Qi Zhang adalah dua talenta. Hal ini terutama berlaku untuk Mu Feng. Aura yang samar-samar terpancar dari tubuhnya menyebabkan Chi Hanyu merasa sedikit kedinginan. Sungguh batas garis keturunan fisik yang mendalam, gumam Chi Hanyu pasi masa depan anak ini pasti tidak akan terlalu rendah. Perjalanan ke domen surga sunyi kuno ini akan dipimpin oleh saya dan kepala istana dari kuil abadi terbang. Suara menggelegar bergema dari kepala istana kuil abadi terbang, Wen Liang. Saat dia mengatakan itu, seluruh alun-alun tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gempar. Bagi dua ketua istana yang memimpin tim secara pribadi, ini benar-benar merupakan langkah besar. Bahkan Chi Hanyu pun terkejut. Dia awalnya mengira hanya satu kepala istana yang akan memimpin tim. Dia tidak menyangka ada dua ketua istana tim. Bisa dibayangkan betapa pentingnya mereka menempatkan domen surga sunyi kuno. Dengan Wen Liang dan Chi Hanyu memimpin tim, ini berarti ketua istana dari istana VOI, Xie Wu He, akan tetap berada di sekte tersebut. Ekspresi Xie Wu He terlihat sangat tenang, tanpa banyak gejolak. Sepertinya mereka bertiga sudah melalui diskusi yang ketat. Ketiga ketua istana sebenarnya sangat jelas bahwa domen surga sunyi kuno penuh dengan peluang dan bahaya. Tidak banyak orang yang bisa mengatakan bahwa mereka bisa datang dan pergi sesuka hati di domen surga kesunyian kuno. Terlepas dari keinginan mereka sendiri untuk domen surga kehancuran kuno, kedua ketua istana juga ada di sini untuk memastikan keselamatan para murid jenius. Menurut rencana awal mereka, bukan tidak mungkin ketiga kepala istana berkumpul. Tapi setelah dipikir-pikir, jika mereka tidak meninggalkan ketua balai di sini untuk mempertahankan benteng, jika musuh mereka memanfaatkan waktu ini untuk menyerang gerbang gunung, sarang mereka mungkin akan hancur. Sejak zaman kuno, negara bagian timur kemenangan tidak pernah kekurangan presiden seperti itu. Tentu saja, ada hal lain. Jika kecelakaan yang tak terbayangkan terjadi pada tim yang menuju ke domen surga sunyi kuno, maka ketua istana dari istana Void akan bertanggung jawab. Saat itu, Si Ye Wu He akan menjadi penguasa istana gunung Kun Liu. Selain ketua istana dari istana Void yang tinggal di gunung Kun Liu, tidak semua murid bisa menuju ke domen surga sunyi kuno. Meskipun satu set lengkap empat token hitam kuning langit dan bumi dapat memungkinkan seluruh sekte memasuki domen surga. Mereka yang tingkat pengolahannya lemah hanya akan menjadi beban jika mereka memasuki wilayah surga. Setelah beberapa bulan seleksi, Gunung Kun Liu akhirnya memilih lebih dari seribu murid elit untuk membentuk tim terkuat, tim Kun Liu, untuk menuju ke domen surga sunyi kuno. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Chi Hanyu berbalik dan memandang Si Ye Wu He. Si Ye Wu He tersenyum tipis dan menjawab tanpa ragu-ragu, saya harap semua junior akan kembali. Sedangkan kalian berdua, lupakan saja. Hah, Wen Liang mendengus dingin, impianmu sungguh bagus. Begitu kita berdua mati, Gunung Kun Liu akan menjadi milikmu. Benar, itulah yang kuinginkan. Hahaha, Si Ye Wu He tertawa. Chi Hanyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ada tatapan rumit di matanya saat dia berkata dengan lembut, Si Ye Wu He, jika aku benar-benar tidak bisa kembali, tolong bantu aku menemukan Gong Yang Yu. Kata-kata Chi Hanyu menyebabkan sekeliling menjadi sunyi. Saya tidak punya waktu untuk membantu Anda menemukannya. Jika Anda ingin menemukannya, kembalilah dan temukan dia sendiri. Si Ye Wu He membuang muka saat seringai menghinam muncul di wajahnya. Baiklah, ayo hentikan omong kosong itu. Master Istana Pembantaian Iblis tampak bersemangat. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, domain surga sunyi kuno akan segera dibuka. Seribu murid dari Gunung Kun Liu, silakan ikuti kami. Gunung King Cheng Berangkat Gunung King Cheng Gemuruh Dalam sekejap, seluruh Gunung Kun Liu dipenuhi aura yang perkasa. Lebih dari seribu murid elit dari Gunung Kun Liu melonjak ke langit dan mengungkapkan aura kuat mereka. Mengaum Selanjutnya, beberapa pegasi bertanduk satu yang agung berlari dari belakang Flying Celesti Alpik. Pegasi ini sedang menarik dua gerbong terbuka yang mewah. Master Istana Langit Terbang dan Master Istana Pembantaian Iblis berubah menjadi seberkas cahaya dan membubung ke langit. Mereka mendarat di dua gerbong dan duduk di kursi lebar. Ayo pergi. Segera setelah itu, kedua kepala balai mengumpulkan pemuda terkuat di Gunung Kun Liu dan menuju ke arah Gunung Qingceng dengan cara yang megah. Aku tak sabar untuk itu. Chu Hen mengangkat alisnya saat matanya menyala-nyala. Mu Feng, Hao Zi, Qi Zhang, San Zen, Hua Sui dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Sekarang setelah mereka berhasil mencapai domen surga sunyi kuno, mudah untuk membayangkan betapa bersemangatnya mereka. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, kelompok itu terbang ke langit dan mengikuti kelompok besar itu. Banyak sosok yang cepat dan ganas melesat melintasi langit seperti elang yang sangat tajam. Mereka menutupi langit dan menutupi matahari dengan cara yang mengesankan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Adapun para murid dari Gunung Kun Liu yang tidak ditakdirkan untuk berpartisipasi dalam perjalanan ke domen surga sunyi kuno, mata mereka dipenuhi rasa iri. Dunia tidak pernah adil. Hanya kekuatan yang bisa membuktikan segalanya. Melihat kelompok yang telah berubah menjadi titik-titik hitam di langit, Master Istana Voit Siewuhe meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya yang bermartabat dipenuhi dengan emosi yang rumit. Domen surga sunyi kuno, perang wilayah prefektur, pengumpulan pahlawan. Raungan naga sembilan surga.